Senjata roh itu muncul, bersinar cemerlang. Kekuatan tak terbatas ditunjukkan, dan auranya luar biasa. Meski begitu, Zheng Nan tidak yakin. Kekuatan petir itu terlalu kuat. Dia pernah mendengar bahwa petir itu dapat melukai seorang master. Ledakan. Aura di sekujur tubuhnya benar-benar mengamuk. Kekuatan Yuan yang tak terbatas melonjak, dan dia melancarkan serangan yang kuat. Itu seperti gelombang mengerikan yang melonjak di langit, berubah menjadi telapak tangan yang menutupi langit. Zheng Nan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia tidak berani menahan diri. Matanya dipenuhi ketakutan, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa Zichen masih memiliki kartu truf, dia tidak akan datang ke sini. Mengetahui apa yang akan terjadi akan menjadi tabrakan yang mengguncang bumi. Orang-orang di sekitarnya segera mundur, tetapi mata mereka tetap tertuju ke langit. Ledakan. Kemanapun naga petir itu lewat, auranya akan melonjak, dan langit akan hancur tanpa suara. Cahaya perak yang menyilaukan bermekaran, menyebabkan semua orang linglung. Yang paling banyak, senjata roh yang panjangnya puluhan meter itu hancur berkeping-keping saat bersentuhan, dan kekuatannya yang tak terbatas menghilang. Senjata itu sedikit terguncang oleh naga petir, dan berubah menjadi abu. Semua orang terkejut. Begitu naga petir itu muncul, ia tak terbendung. Bahkan seorang master pun harus mundur. Zheng Nan dalam bahaya. Pada saat yang sama, naga petir itu bergerak maju, mengguncang ruang. Retakan besar muncul, berbenturan dengan telapak tangan yang menutupi langit, menyebabkan ledakan keras. Ledakan. Pada saat ini, langit bergetar, bumi berguncang, dan kota Yongki berguncang. Seolah-olah kiamat telah tiba, semua orang ketakutan. Lapisan cahaya muncul dari bawah, beriak dengan riak tak berujung, menghalangi jalan masuk keluarga Liu. Di bagian bawah alun-alun, sinar cahaya juga beredar, melarutkan aura tabrakan. Suara tabrakan yang kuat membuat orang tuli, dan mereka tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Engah. Naga petir menghilang, dan energi mengerikan itu pun menghilang. Retakan besar di langit perlahan menghilang. Di mata semua orang, senior Zheng Nan yang tak terkalahkan batuk darah dan jatuh dari langit. Darah mengalir deras, dan warnanya merah tua. Dia sudah terluka parah, dan jubahnya compang kemping. Di atas kepalanya, asap hitam mengepul, dan rambut putihnya hangus menghitam. Tubuhnya rusak di banyak tempat, dan hangus menghitam. Tubuhnya jatuh ke tanah, terus menerus kejang. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka sangat terkejut. Tidak diketahui apakah mereka terkejut oleh kecakapan bertarung lelaki tua itu atau oleh naga petir yang mengerikan. Di antara kerumunan, orang-orang yang tadinya berteriak-teriak karena gengsi lelaki tua itu kini pucat pasi. Mereka ingin mundur, tetapi mereka mendapati kaki mereka gemetar dan mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Kau, lelaki tua itu menatap Zichen dengan kaget. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, ia batuk setegup darah lagi, yang jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi ketakutan, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Saat itu, sambaran petir telah melukai seorang Grandmaster. Fakta bahwa lelaki tua itu tidak mati bahkan setelah terkena sambaran petir menunjukkan bahwa dia cukup kuat. Zichen sangat terkejut. Namun, Zheng Nan sudah terluka parah. Indra spiritual dan tubuhnya sama-sama rusak. Sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, dia batuk setegup darah. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan takut. Zichen berdiri tak bergerak, tatapannya dingin dan tanpa emosi. Bukankah kau ingin membunuhku? Ayolah, kata Zichen dingin. Aura kuat tertahan di antara kedua alisnya, siap muncul kapan saja. Itu sambaran petir lainnya. Zheng Nan putus asa. Lawannya memiliki lebih dari satu sambaran petir. Begitu dia menggunakannya, dia pasti akan mati. Tidak mudah untuk berkultivasi sampai ke tahap akhir alam Zephir. Dia tidak ingin mati seperti ini, terutama di tangan seorang pria kecil di langit kesembilan esensi sejati. Reputasinya hancur, dan Zichen adalah orang yang membantunya. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada satupun pembudidaya yang berani berbicara. Mereka semua ketakutan. Jika pembunuhan Zichen sebelumnya sangat mengejutkan dan mengerikan, maka cahaya perak di antara kedua alisnya kini membuat semua orang ketakutan. Tidak seorang pun berani berbicara, termasuk beberapa pembudidaya alam Zephir yang tersembunyi di alun-alun. Zichen melangkah ke arah Zheng Nan. Auranya melonjak seperti raksasa kuno, dan alun-alun bergetar saat dia melangkah. Cahaya perak berkelebat di antara kedua alisnya, dan sambaran petir yang mengerikan pun menghilang. Wajah Zheng Nan memucat seolah-olah dia telah menginjak jantungnya. Jantungnya berdetak kencang mengikuti langkahnya, dan dia batuk seteguk darah lagi. Dia berkata dengan ngeri, ini salah paham. Teman kecil, ini salah paham. Tidak mudah untuk sampai ke tempatnya sekarang. Dia tidak ingin mati. Zichen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, memberi banyak tekanan kepada orang-orang. Terutama cahaya perak di antara alisnya, yang mengejutkan semua orang. Menurut rencana, seseorang akan bergerak, tetapi cahaya perak yang tersembunyi di antara kedua alis Zichen menghancurkan semua rencana. Zichen, ini benar-benar salah paham. Mereka merekomendasikanku. Kalau tidak, aku akan tetap menyendiri dan tidak akan tahu tentang ini. Zheng Nan menjelaskan dengan ngeri. Aku sama sekali tidak tahu apa token itu, dan aku tidak berencana untuk mengurusnya. Mereka lah yang berinisiatif untuk menemukanku. Tolong, tolong lepaskan aku. Kata-kata Zheng Nan bergetar. Demi hidup, dia tidak peduli dengan apapun. Dia memohon ampun dengan ngeri. Dia sangat malu, dan dia tidak lagi tampak seperti seorang hakim. Siapa mereka? Tanya Zichen dingin. Itulah para pembudidaya nakal. Mereka lah yang menemukan saya dan memaksa saya untuk menjaga token itu. Kalau begitu kau setuju. Sorot mata Zichen berkilat dingin. Tidak, sebelumnya aku tidak setuju. Aku menolak mentah-mentah. Mereka yang memohon padaku, jadi aku setuju. Demi bertahan hidup, Zheng Nan tidak peduli dengan apapun dan langsung menyinggung para kultifator nakal. Menurutnya, para kultifator nakal itu hanyalah sekelompok orang yang tidak punya temperamen. Tidak apa-apa menyinggung mereka, tetapi dia tidak bisa menyinggung kekuatan besar. Kalau tidak, jika Zichen melepaskannya, dia tidak akan bisa hidup. Semua pembudidaya nakal mendengar ini dan mata mereka meredup. Ini adalah senior terhormat yang telah mereka pilih. Sekarang, dia benar-benar mengatakan hal ini kepada mereka. Mereka siap membiarkannya bersikap adil. Pada saat ini, semua orang menyesal. Mereka sebelumnya bersimpati pada Zheng Nan, tetapi sekarang mereka tidak memiliki ekspresi apapun. Kau masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Zichen berhenti beberapa puluh meter dari Zheng Nan, matanya berkilat dingin. Tidak, tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Merekalah yang memohon padaku. Kalau tidak, aku akan tetap menyendiri. Mereka mengatakan bahwa aku yang bertanggung jawab atas token itu dan memutuskan untuk menghentikanmu memasuki pemakaman orang suci. Mereka tidak ingin kau mendapatkan harta karun itu. Zheng Nan berkata dengan ngeri. Semua orang gempar. Jadi memang ada hal seperti itu, tetapi mereka jelas tidak tahu. Mereka hanya ingin memasuki pemakaman Sein untuk mencari kesempatan. Pendekatan mereka mungkin ekstrim, tetapi mereka jelas tidak punya niat buruk. Mengenai tidak mengizinkan Zichen masuk, mereka bahkan tidak memikirkannya. Setelah mendengar perkataan Zheng Nan, jika orang banyak masih tidak mengerti, maka mereka benar-benar bodoh. Mereka semua telah diperalat oleh orang lain. Kebajikan dan gengsi apa? Bangau yang riang apa? Semuanya bohong. Siapa mereka? Zichen bertanya lagi. Mereka adalah para kultifator jahat yang datang mencariku. Jumlah mereka sangat banyak sehingga aku tidak dapat mengingatnya. Zheng Nan berkata dengan ngeri, tetapi matanya tertuju pada Zichen. Zichen berdiri di tempat dan tidak terus bergerak maju. Ini adalah jarak yang aman. Aura yang kuat muncul di antara kedua alisnya, membuktikan keberadaannya. Zichen mencibir. Bahkan sekarang, kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Aura di antara kedua alis Zichen menjadi semakin menakutkan. Petir bisa muncul kapan saja. Aku akan bicara, aku akan bicara. Dia bukan kultifator nakal. Zheng Nan berteriak ngeri, tetapi suaranya sangat pelan. Siapa dia? Zichen melangkah maju. Iya, mata Zheng Nan tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Mati. Ekspresinya langsung berubah menyeramkan. Kemudian dia mengerahkan seluruh indera spiritualnya untuk menyerang Zichen. Ledakan. Namun sebelum indera spiritualnya muncul, dia melihat cahaya perak menyilaukan muncul di depannya. Itu adalah naga petir dengan aura mengerikan. Zichen sekali lagi selangkah lebih cepat darinya. Begitu dia melangkah maju, dia menyerang. Lebih jauh lagi, itu adalah serangan secepat kilat. Dia tidak menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyerang. Zichen tidak peduli siapa orang itu. Dia sudah tahu siapa orang itu. Tentu saja, itu adalah kekuatan besar yang menaruh dendam padanya. Mereka tidak ingin dia pergi, jadi mereka melakukan tindakan seperti itu. Sayangnya, mereka salah perhitungan lagi. Token itu luar biasa. Zichen tidak bisa begitu saja menyerahkannya, bahkan jika dia harus menghadapi ludah dari begitu banyak kultifator nakal. Dia tidak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Namun jika itu miliknya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Kekuatan-kekuatan besar meremehkan Zichen, atau mungkin mereka tidak memahami Zichen sama sekali. Perasaan spiritual yang baru saja dipancarkan Zheng Nan hancur oleh petir di saat berikutnya. Pada saat yang sama, petir menyambar tubuh Zheng Nan. Bukankah kita sudah sepakat? Cepat selamatkan aku, Zheng Nan ketakutan dan menjerit kesakitan. Ledakan. Kemudian naga petir itu meledak, dan energi yang mengerikan menyapu seluruh alun-alun. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Pada saat ini, naga petir itu meledak, dan seluruh alun-alun akan hancur. Tidak. Berlari. Semua orang berteriak ketakutan dan berbalik untuk lari menjauh. Mereka semua panik dan berusaha menjadi yang pertama. Enyahlah. Enyahlah. Jangan halangi jalan. Semua pembudidaya nakal menjadi gila. Saat mereka melarikan diri, mereka menyerang. Mereka tentu tahu betapa mengerikannya naga petir itu. Bahkan bisa melukai seorang master dengan parah. Sekarang setelah meledak di alun-alun, kehancuran yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Mungkin seluruh alun-alun, atau bahkan setengah dari kota Yongki, akan tenggelam. Ada puluhan ribu pembudidaya nakal. Mereka saling mengejar, menginjak-injak, hingga akhirnya mencapai tepi alun-alun. Berdengung. Namun, begitu mereka mencapai tepi alun-alun, sinar cahaya muncul. Kemudian penghalang cahaya yang cemerlang muncul, menyelimuti seluruh alun-alun. Ledakan. Ledakan. Semua orang berlarian dengan panik dan tidak menyadari kejadian ini. Mereka berbalik dan menghantam penghalang cahaya, tetapi terpental kembali pada saat berikutnya. Pertahanan penghalang cahaya itu tak terbayangkan. Merusak. Merusak. Seseorang berteriak dan melancarkan serangan dahsyat, tetapi serangan itu hanya menimbulkan riak-riak. Semua energi dilarutkan oleh penghalang cahaya. Tidak seorang pun mampu menembus penghalang cahaya itu. Dalam sekejap mata, ratusan serangan energi dilancarkan, tetapi tetap saja tidak dapat menembus penghalang cahaya. Semua orang putus asa. Sebuah penghalang cahaya telah menjebak mereka. Ini membunuh mereka. Tidak, jangan bunuh kami. Buka penghalang cahaya. Kami tidak ingin mati. Semua orang berteriak ketakutan. Suara-suara putus asa dan sedih terdengar. 362. Aura penghancur berdesir di alun-alun. Semua orang berlarian menyelamatkan diri, tetapi sebuah perisai cahaya muncul di alun-alun. Perisai itu memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, menghalangi semua orang. Semua orang putus asa, kepanikan menyebar, dan jeritan terdengar. Huff. Pada saat ini, suara dengusan dingin terdengar. Mengguncang hati semua orang. Seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat. Aura yang kuat dan dahsyat muncul, menyapu seluruh kota Yongki. Tekanan yang mengerikan membuat semua orang gemetar. Banyak orang jatuh ke tanah. Kemudian, energi langit dan bumi meledak. Ki spiritual seluruh kota Yongki berkumpul di alun-alun, membentuk tangan besar yang menutupi langit. Tangan itu sebesar alun-alun, dan beredar dengan aura yang mengerikan. Tangan raksasa itu jatuh dari langit, menyebabkan langit meledak. Retakan menyebar. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Tangan raksasa itu meraih petir yang dahsyat itu dan menyeretnya ke langit. Ledakan. Energi itu meledak di langit, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Ruang itu seperti cermin, hancur berkeping-keping. Energi itu benar-benar dahsyat, dan gemuruh guntur memekatkan telinga. Seluruh kota Yongki berguncang, seakan-akan akan terbelah. Banyak orang jatuh ke tanah. Di bawah, semua pembudidaya nakal berhenti menyerang perisai cahaya. Mereka mengangkat kepala dan menatap langit dengan kaget. Mereka melihat fluktuasi energi yang mengerikan sampai energi itu perlahan menghilang. Ruang yang hancur perlahan pulih. Adapun Zheng Nan, dia berada di tahap akhir alam langit kekaisaran. Dia sudah tersambar petir. Sungguh mengejutkan. Tangan energi besar itu langsung menangkap energi petir yang dahsyat itu dan melesat ke langit, menyelesaikan bencana. Cara seperti itu sungguh mengejutkan. Itu pasti leluhur klan Liu. Energinya menghilang di langit. Di bawah, perisai cahaya di alun-alun masih ada. Perisai itu bersinar terang, menghalangi puluhan ribu pembudidaya nakal. Zichen berdiri di tengah alun-alun. Tatapan matanya dingin, dan dia menatap kerumunan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa orang terkejut, dan mereka merasa ada yang tidak beres. Mereka ingin segera pergi. Zheng Nan sudah meninggal. Masalah ini jelas sudah berakhir. Tidak ada yang tersisa. Apa yang terjadi? Energinya hilang, tapi mengapa perisai cahayanya tidak hilang? Benar sekali. Mengapa itu menghalangi kita? Buka perisai cahaya. Kami ingin pergi. Banyak orang mulai berteriak. Mereka punya motif tersembunyi dan ingin segera pergi. Sementara itu, yang lain menatap penghalang cahaya dengan ekspresi ragu. Kalian orang-orang dengan motif tersembunyi, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Sebuah suara dingin terdengar. Zichen berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke kerumunan. Ada puluhan ribu kultifator jahat, tapi Zichen menyerbu masuk tanpa ragu-ragu. Uh! Dua jarinya membentuk pedang, melepaskan seberkas cahaya dingin. Cahaya kemasan berkelap-kelip, dan seorang pria berpakaian hitam tertusuk di antara alisnya. Dia jatuh ke belakang, darah mengalir kemana-mana. Ledakan. Telapak tangannya turun, cahaya kemasan bersinar terang, melenyapkan segalanya. Satu orang terhantam hingga dagingnya hancur berkeping-keping, dan meninggal dengan tragis. Dong! Tinjunya turun, dan seperti sebuah palu berat yang menghantam ke bawah. Langit dan bumi bergetar, dan kepala seseorang hancur berkeping-keping, berhamburan ke segala arah. Suara mendesing. Cahaya berkedip-kedip, dan cahaya kemasan turun. Seorang kultifator terbelah dua oleh bilah tajam itu, dan meninggal dengan cara yang menyedihkan. Matanya masih dipenuhi dengan keterkejutan. Seolah-olah Zichen telah memasuki tanah tak berpenghuni. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan saat ia menyerbu kerumunan, membantai semua yang ada di jalannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ah, tolong! Zichen ingin membunuh semua orang. Dia iblis. Segala macam suara ketakutan terdengar saat kehidupan berjatuhan satu demi satu. Bunuh dia! Bunuh iblis ini! Selama waktu ini, beberapa kultifator muncul di depan umum. Aura mereka melonjak di sekitar mereka saat mereka mencoba membunuh Zichen, tetapi itu sia-sia. Mereka bahkan tidak dapat menembus pertahanannya jika dia tidak terbang keluar. Uh, pedang emas ki memotong segalanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Zichen bagaikan iblis, memegang pedang emas di tangannya. Tetesan darah menetes dari ujung pedang. Darah mengalir, dan anggota tubuh yang patah berterbangan di mana-mana. Gunungan mayat dan lautan darah. Ini adalah adegan berdarah yang membuat hati orang-orang bergetar. Pembunuhan berantai Zichen sudah mencapai titik kegilaan. Matanya merah. Kemanapun dia lewat, mayat-mayat akan berjatuhan satu demi satu. Dia sudah mengingat orang-orang ini dan mengunci mereka dengan indera spiritualnya. Pada saat ini, dia tidak perlu mencari mereka dengan sengaja. Dia mengenali mereka dengan sapuan indera spiritualnya. Selain itu, beberapa orang diam-diam mengirimkan pesan kepada beberapa orang dari pasukan utama. Zichen memegang pedang berdarah dan membunuh segalanya. Zichen adalah iblis. Dia gila. Dia ingin membunuh semua orang di sini. Semuanya, serang dia bersama-sama. Semuanya, lakukan yang terbaik untuk menghukum kejahatan dan mengembalikan perdamaian ke dunia. Zichen sudah gila. Dia benar-benar gila. Semuanya, berusahalah sebaik mungkin. Banyak orang berteriak ketakutan. Mata Zichen merah. Seolah-olah dia membunuh semua orang yang dilihatnya. Dia seperti iblis, tetapi tak terkalahkan. Banyak orang berteriak, tetapi lebih banyak orang tidak bergerak. Semua orang memandang dengan dingin dengan ekspresi acuh tak acuh. Mereka sebelumnya ketakutan, tetapi kemudian mereka sadar. Zichen tampaknya menjadi gila, tetapi dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tewas ini adalah mereka yang sebelumnya menyangkal Zichen. Mereka bersama Zheng Nan dan jelas berasal dari kekuatan besar. Orang seperti itu pantas mati. Zichen sudah gila. Dia akan membunuh kita sekarang. Selanjutnya, dia akan membunuhmu. Jika kamu tidak melakukan apapun sekarang, kamu akan berakhir lebih buruk dari kami di masa depan. Semakin dingin sikapmu terhadap kami hari ini, semakin kejampulah Zichen terhadapmu di masa mendatang. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Zichen. Semuanya, lakukan yang terbaik. Demi token dan ramuan itu, kita akan bertarung dengannya. Paling buruk, kita akan mati. Namun, jika kita berhasil, kita bisa bertarung untuk kemakmuran seumur hidup. Teriakan terus terdengar, betapapun manisnya kata-kata mereka, tak seorang pun tergoda. Semua orang memandang dengan dingin. Tak seorang pun bersedia ikut campur. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan tempur Zichen tidak ada bandingannya. Energi dalam tubuhnya tidak ada habisnya dan hampir tidak pernah habis. Dia bahkan bisa bertarung sampai mati dengan terbang. Siapa yang berani melakukan apapun. Pada saat ini, Zichen tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Ledakan. Energi yang melonjak itu bergulir. Zichen mengenai seseorang, tetapi dia tidak membunuh musuhnya. Musuh itu terbang mundur dan batuk darah. Penerbangan. Cahaya dingin melintas di mata Zichen. Pedang emas di tangannya mulai bergetar. Saat berikutnya, pedang itu terbang keluar dengan sendirinya dan berubah menjadi pedang raksasa, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dentang. Dentang. Wajah Flying menjadi pucat. Dia mengendalikan senjata roh dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun setelah menangkis beberapa serangan, senjata roh itu hancur. Saat berikutnya, tubuh Flying terbelah menjadi dua oleh senjata roh itu. Tubuhnya jatuh dari langit. Semua orang gemetar. Dua kata terucap dari hati mereka. Tak terkalahkan. Namun di mata para kultifator kekuatan besar, Zichen adalah iblis yang tak terkalahkan. Pada hari ini, lapangan seni bela diri di luar keluarga Liu, yang merupakan alun-alun besar, berlumuran darah dan tulang. Kidarah yang kuat membubung ke langit dan tidak menghilang. Semua orang gemetar ketakutan. Zichen membunuh dengan kejam. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Pada hari ini, pasukan utama menderita kerugian besar. Tujuh hari kemudian, kita akan pergi ke pemakaman Santo. Setelah pembunuhan itu, tubuh Zichen tidak berlumuran darah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya merah di mata merahnya menghilang dan kembali normal. Kemudian, dia berkata dengan tenang dan berjalan ke gerbang keluarga Liu. Berdengung. Cahaya itu bergetar dan perisai cahaya itu pun menghilang. Kidarah yang terkumpul berwarna merah tak tertandingi dan membumbung tinggi ke angkasa. Hati semua orang menjadi dingin saat mereka melihat Zichen memasuki keluarga Liu. Ini. Melihat tumpukan tulang di tanah, semua orang terdiam. Beberapa orang tidak bisa menahan muntah. Itu terlalu mengerikan. Dalam satu hari, Zichen membunuh di gerbang keluarga Liu. Darah mengalir seperti sungai dan mayat-mayat bergelimpangan di alun-alun. Itu benar-benar neraka di bumi. Itu menyebabkan guncangan lain. Ki darah kental tidak menghilang selama beberapa hari. Ki itu mengembun di langit seperti tangisan hantu. Semua orang gemetar ketakutan. Para penonton pertempuran itu semua ketakutan setengah mati. Beberapa dari mereka bahkan memuntahkan empedu dari mulut mereka. Zichen kejam. Seperti iblis dari neraka, dia membunuh semua orang dari pasukan utama. Dia membunuh orang hanya dengan satu kalimat tanpa mengerutkan kening. Memang benar dia membunuh satu orang dalam sepuluh langkah. Tidak ada setetes darah pun yang menodai pakaiannya. Bahkan prajurit Zephyr pun terbunuh dengan mudah. Zichen tidak terkalahkan. Seperti yang dikatakan semua orang, setiap kali Zichen muncul, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Setelah menghilang selama dua tahun, dia muncul lagi. Pertama, dia mengalahkan monster dan memurnikan Land of Dead Silence. Namun tidak butuh waktu lama bagi pembantaian lainnya terjadi, yang menyebabkan keributan besar. Dia membunuh Zheng Nan, yang sangat dihormati di antara para pembudidaya nakal. Sekali lagi, dia menamparkan wajah beberapa kekuatan besar. Dalam pertempuran hari itu, Zichen membunuh banyak orang, tetapi kecuali beberapa pembudidaya nakal, hampir semuanya berasal dari pasukan besar. Ini adalah konspirasi kekuatan besar melawan Zichen. Namun Zichen mematahkan jebakan itu dengan membunuhnya. Bahkan Zheng Nan pun sudah mati. Seorang kultifator alam zephir tahap akhir bukanlah tandingan Zichen. Tidak ada yang berani meremehkan Zichen. Meskipun dia bukan seorang kultifator alam zephir, dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Tepat ketika Zichen membunuh orang, Zichen berkata bahwa dia akan pergi ke pemakaman suci dalam tujuh hari. Dalam sekejap, seluruh kota Yongki, dan bahkan para pembudidaya di daerah ini, menjadi bersemangat. Pemakaman orang suci penuh dengan harta karun. Senjata-senjata eliksir seperti kubis. Pil-pil harta karun dapat terlihat di mana-mana. Meskipun berbahaya, begitu seseorang keluar hidup-hidup, ia akan berada di level Master Sekte. Rumor ini sedikit dibesar-besarkan. Meskipun sebagian besar orang tidak mempercayainya, rumor ini tetap memberi harapan. Tujuh hari sudah cukup bagi berita itu untuk tersebar ke mana-mana, tetapi di saat yang sama, itu juga cukup bagi Zichen untuk pergi ke wilayah guntur untuk mengumpulkan guntur dan kilat sebagai kartu truf. Kali ini, dia mengejutkan para Master Sekte dan membunuh seorang kultifator alam zefir tahap akhir. Guntur dan kilat yang dikumpulkannya hampir habis. Zichen harus mengisinya kembali. Ini merupakan satu-satunya kartu trufnya yang dapat menghalangi para Master Sekte sejauh ini. Ketika semua guntur dan kilat muncul, bahkan para Master Sekte pun harus mati. Kali ini, Zichen mengendarai Raja Rok yang disediakan oleh keluarga Liu ke wilayah guntur. Kecepatannya sangat cepat. Tujuh hari sudah cukup untuk perjalanan pulang pergi. Ini juga menjadi alasan mengapa ia menetapkan waktu tujuh hari. Di wilayah guntur, labu emas ungu bersinar terang, menelan dan memuntahkan cahaya ilusi, menyerap guntur dan kilat yang dahsyat. Ini adalah kartu trufnya, jadi dia harus bersiap dengan baik. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata, Zichen kembali ke Rok King. Kota Yongki telah mengumpulkan cukup banyak pembudidaya nakal. Itu adalah lautan manusia, membentuk masa hitam. Seluruh kota Yongki praktis penuh dengan orang. Penginapan, restoran, dan bahkan rumah pertanian semuanya penuh. Bahkan di luar kota, ada banyak pembudidaya nakal yang berkumpul. 363. Hampir 70% dari para kultifator di daerah ini telah datang ke makam suci. Seluruh kota Yongki tidak dapat lagi menampung mereka. Kota itu penuh sesak dan ada juga banyak petani di luar kota. Kebanyakan dari mereka adalah petani nakal. Bagi para pembudidaya nakal, ini merupakan zaman kemasan dan kesempatan besar. Pemakaman orang suci telah dibuka beberapa kali selama bertahun-tahun, tetapi setiap kali, hampir selalu pasukan utama yang masuk secara diam-diam. Para pembudidaya nakal tidak pernah mendapat bagian. Kali ini, Zichen, sebagai pembudidaya nakal, telah memperoleh token yang membuat orang-orang bersemangat. Banyak pembudidaya nakal berterima kasih karena dia mengatakan akan membawa mereka ke sana. Hari itu, para kultifator nakal mengamuk dan menyerang keluarga Liu karena mereka benar-benar tersihir oleh kekuatan besar. Setelah Zichen memecahkan situasi, banyak kultifator nakal menyesalinya. Jika Zichen benar-benar memberikan token itu kepada Zheng Nan, para kultifator nakal tidak akan mendapat bagian dalam perjalanan ke pemakaman orang suci ini. Reputasi Zheng Nan hancur dan dia dibenci oleh banyak pembudidaya jahat setelah kematiannya. Reputasi Zichen meningkat dan dia mendapatkan ucapan terima kasih dari banyak pembudidaya nakal. Begitu banyak. Zichen berdiri di belakang Raja Peng. Ketika dia melihat begitu banyak orang di bawah, dia melompat ketakutan. Di antara banyak orang ini, sebagian besar dari mereka adalah kultifator nakal. Bahkan jika semua ahli dari berbagai kekuatan dijumlahkan, itu masih kurang dari seperempat dari kultifator nakal. Jumlah orang itu jauh di luar imajinasinya. Namun, saat dia memindai dengan indera spiritualnya, Zichen menjadi marah. Di antara para kultifator nakal ini, tidak ada kekurangan ahli alam ki sejati dan alam bawaan. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Zichen menarik kembali indera spiritualnya. Hampir semua orang dari pasukan utama adalah ahli. Mereka terorganisasi dan terencana, tidak seperti kultifator nakal yang tidak memiliki pasukan. Semuanya tergantung pada kemauan mereka sendiri. Bahkan para ahli truki realem harus mencoba peruntungan mereka. Pemakaman orang suci dikenal sebagai tempat di mana seorang orang suci jatuh. Tempat itu penuh dengan bahaya. Bahkan jika seseorang terbang ke sana, seseorang harus berhati-hati. Para kultifator alam ki sejati yang pergi ke sana, bahkan jika mereka memiliki token, sama saja dengan mencari kematian. Namun, mereka tampaknya tidak merasa bahwa itu berbahaya. Wajah mereka penuh dengan harapan dan mereka berkata dengan gembira bahwa mereka akan mendapatkan pil harta karun dan menjadi master. Kemudian, mereka akan pergi bersama sekelompok monster dan mendominasi wilayah selatan. Zichen? Ini Zichen. Dia muncul. Pemilik token telah muncul. Sekarang saatnya bagi kita untuk berangkat. Bao dan, aku di sini. Tubuh Raja Peng sangat besar. Tubuhnya menutupi langit seperti awan hitam saat melayang dari cakrawala. Begitu muncul, ia langsung menimbulkan keributan. Banyak orang mengenali Zichen dan berteriak kaget. Kemudian, mereka menjadi sangat bersemangat. Waktu tujuh hari yang disepakati telah habis. Sudah waktunya menuju ke tanah pemakaman suci. Kerumunan menjadi sangat riuh, bersorak-sorai, gembira, dan segala macam suara dapat terdengar. Di keluarga Liu, semua orang sudah siap. Zichen mendarat, dan sekelompok jenius maju ke depan. Liu Chen, Liu Bo, Qin Xing, Qin He, Wang Qiong, Wang Si, Zhang Hao Tian, dan Biksu Jahat Baik semuanya hadir. Selain itu, keluarga Liu juga telah mengerahkan sejumlah ahli Zephyr, termasuk Liu Mingyong, yang berada di puncak Zephyr dan dapat menerobos ke tingkat master kapan saja. Sejak mengetahui bahwa token tanah pemakaman suci ada di tangan Zichen, Biksu Baik dan Jahat itu tetap tinggal di klan Liu dengan wajah penuh belas kasih. Dia menolak untuk pergi, tidak peduli seberapa keras orang berusaha mengusirnya. Jelas, dia ingin ikut serta dan memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup itu. Akhir-akhir ini, dia tidak menyebutkan harta karun itu kepada Zichen. Kalau tidak, Zichen pasti akan memikirkan cara untuk mengusirnya. Sudah waktunya berangkat. Begitu Zichen muncul, semua orang bertanya dengan sungguh-sungguh. Para jenius ini hendak pergi dan menjelajahi benua langit bela diri. Sebelum itu, mereka ingin membuat pertaruhan terakhir dan menemukan beberapa kartu truf untuk diri mereka sendiri. Di mana orang-orangmu? Apakah mereka sudah siap? Tanya Zichen. Jangan khawatir, kami sudah menunggu lama. Para jenius lainnya mengangguk. Kali ini, selain terbang, mereka juga mengungkapkan bahwa ada ahli yang mengikuti mereka secara diam-diam. Keselamatan Zichen terjamin seratus persen. Kalau begitu, ayo kita pergi. Zichen mengangguk. Mengaum. Kemudian, terdengar suara teriakan Raja Peng yang jelas dan merdu, suaranya menggetarkan langit, menembus logam dan membelah batu. Seolah-olah awan hitam membubung ke udara. Zichen berdiri di punggung Raja Peng dan terbang ke angkasa. Di sampingnya, para jenius lainnya juga terbang ke angkasa. Ayo pergi. Begitu selesai berbicara, Raja Rok mengepakkan sayapnya dan menciptakan hembusan angin. Ia terbang melewati kota Yongki dan keluar dari kota. Terlalu banyak orang berkumpul di kota Yongki kali ini. Bisa dibilang itu lautan manusia. Jika Zichen ingin pergi begitu saja, akan sangat sulit. Zichen akan pergi. Semua orang, ikuti dia. Ayo pergi. Orang-orang di kota mulai bergerak, terbang meninggalkan kota. Dalam sekejap, kumpulan orang berkulit hitam itu mulai bergerak. Dilihat dari langit, sosok-sosok itu seperti semut, muncul sebagai titik-titik hitam kecil yang berdempetan rapat. Zichen, berhenti. Bukankah kau bilang akan membawa kami ke pemakaman suci? Kenapa kau berlari begitu cepat? Kau berlari sangat cepat. Kau tidak ingin membawa kami bersamamu. Kurasa kau hanya mempermainkan kami. Berhenti. Bawa kami ke sana. Raja Peng sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, sosok Zichen menghilang dari kota Yongki. Banyak kultifator truki berteriak tidak senang. Kalian semua idiot. Seorang kultifator ki sejati berani berteriak di sini. Apa yang kalian anggap sebagai Zichen? Kau tidak bisa mengimbangi karena kau terlalu lambat. Kau menyalahkan Zichen. Kau mencari kematian. Di benua surga bela diri, kecakapan bela diri adalah yang utama. Jika kau tidak punya kekuatan, lebih baik tutup mulut. Zichen bersedia membawa serta para kultifator nakal. Itu sudah merupakan bantuan yang sangat besar. Jika kau tidak bisa mengimbangi kecepatan Zichen, maka kau pantas mendapatkannya. Banyak orang berbicara, dan semuanya memiliki aura yang kuat. Beberapa kultifator truki yang mengeluh menggigil dan menutup mulut mereka. Setelah masalah dengan Zheng Nan, popularitas Zichen di antara para kultifator truki meningkat. Mereka tidak tahan mendengar orang lain mengatakan hal buruk tentang Zichen. Belum lagi, mereka hanya sekelompok orang dari alam energi sejati. Selain kehidupan mereka yang tidak berharga, mereka praktis tidak punya apa-apa. Kalau orang seperti itu berani teriak-teriak di depan ahlinya, bisa ditampar sampai mati dengan sekali tamparan. Desir, desir. Cahaya berkelebat, dan satu persatu sosok melesat ke udara. Mereka seperti burung besar yang terbang ke kejauhan. Teriakan kaget terdengar. Mereka yang bisa terbang semuanya terbang di udara. Pada saat ini, tidak kurang dari seratus sosok terbang di udara. Mereka berdesakan rapat saat mengikuti Zichen. Tanah pemakaman suci penuh dengan bahaya. Bahkan jika Anda memiliki kenang-kenangan, bahaya mengintai di mana-mana. Semua kekuatan besar berhamburan. Yang penting adalah kualitas, bukan kuantitas. Mengaum. Pada saat yang sama, suara burung pun terdengar. Satu persatu burung roh muncul, terbang ke kejauhan. Ada sosok-sosok yang berdiri di punggung burung-burung roh ini. Mereka semua berasal dari kekuatan-kekuatan kecil. Keluarga mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang, jadi mereka hanya bisa mengirim para kultifator ki sejati. Namun, masing-masing dari mereka berada di puncak ranah truki. Mereka adalah kekuatan puncak keluarga mereka. Mengaum. Raungan binatang roh mengguncang sekeliling. Mereka menghentakkan kaki di tanah, menyebabkan suara gemuruh dan debu beterbangan. Ada juga banyak kultifator yang menunggangi binatang roh. Serangkaian pasukan berbaris menuju tanah pemakaman suci. Mereka dipenuhi dengan rasa harap-harap cemas. Yang kuat mengikuti dari dekat, sementara yang lemah tertinggal jauh di belakang. Pasukan itu pun segera berpencar. Elefe Peng tidak datang. Di punggung Raja Rok berdiri Zichen. Di sampingnya ada Zhang Haotian. Tidak, dia bilang dia sedang menyendiri untuk menerobos ke alam terbang. Ketika saatnya tiba, dia akan pergi bersama kita, kata Zhang Haotian. Selain Elefe Peng, mereka yang belum menerobos ke alam terbang juga tidak muncul. Misalnya, Miao Kong, Lin Sui, Wang San, dan Wang Sianer tidak muncul. Ini di luar dugaan Zichen. Wang Kiong selalu memiliki ekspresi masam, jadi dia terlalu malu untuk bertanya. Apakah masih belum ada kabar dari Nityan? Tanya Zichen. Zhang Haotian menggelengkan kepalanya. Tidak, tetapi ketika dia pergi, dia berada di puncak tingkat ke-9 ki sejati. Dia seharusnya sudah menembus alam terbang sekarang. Nityan telah pergi setahun yang lalu, dan sejak saat itu, tidak ada kabar tentangnya. Dia tidak memberitahu Zhang Haotian kemana dia pergi. Zichen mengerutkan kening. Matanya berkedip saat dia mencoba menebak kemana Ah Tian pergi. Zichen, meskipun para senior dari kekuatan besar tidak bergerak melawanmu kali ini, kamu tetap harus berhati-hati saat memasuki tanah pemakaman suci. Orang-orang aneh itu dan para kultifator alam terbang mungkin akan bergerak, Liu Chen memperingatkan. Setelah terbang sekian lama, mereka semua ingin beristirahat, sehingga mereka semua mendarat di punggung Raja Batu. Zichen mengangguk. Dia melirik ke kejauhan. Ada beberapa orang aneh berkumpul bersama. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mata mereka sesekali memancarkan cahaya dingin. Jika mereka memprovokasiku lagi, aku tidak keberatan mengusir mereka, kata Zichen dingin. Niat membunuh terpancar di matanya. Tanah pemakaman suci itu misterius dan tak terduga. Tempat itu tersembunyi di kehampaan yang tak berujung. Tak seorang pun tahu lokasi pastinya. Tempat itu hanya akan muncul saat terjadi fluktuasi. Selama bertahun-tahun, beberapa kekuatan besar telah mencoba menemukan lokasinya, tetapi semuanya gagal. Tempat itu seperti ilusi. Ketika disembunyikan, tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Itu adalah tempat pemakaman seorang Zichen. Selain Lightning Divine Hall, itu adalah tempat paling misterius di seluruh Marsial Heaven Continent. Lebih dari 20 tahun yang lalu, tanah pemakaman suci telah muncul, tetapi itu hanya muncul sebentar. Hampir tidak ada kekuatan besar yang masuk. Hanya leluhur bela diri dan beberapa orang lainnya yang masuk, tetapi mereka semua telah meninggal. Tetua agung leluhur bela diri nimbus telah kembali sendirian, tetapi putra dan menantunya telah tewas dalam pertempuran. Tidak seorang pun menyangka bahwa setelah 20 tahun, tanah pemakaman suci akan muncul sekali lagi. Kali ini, hal itu telah menyebabkan keributan besar. Hal itu telah berlangsung lama. Hal itu jelas berbeda dari 20 tahun yang lalu, ketika hal itu hanya muncul sekilas. Setiap kali terjadi fluktuasi, Holy Burial Ground akan muncul di lokasi yang sama. Itu adalah tepi reruntuhan. Reruntuhan itu terbentuk setelah sekte abadi dihancurkan 10 ribu tahun yang lalu. Selama waktu itu, berbagai kekuatan besar telah masuk berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah memasuki kedalamannya. Tempat itu penuh dengan bahaya dan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di wilayah luar, mereka harus berhati-hati. Lebih jauh lagi, setiap kali tanah pemakaman suci muncul, letaknya tidak terlalu jauh dari reruntuhan. Namun, saat menghilang, semua kekuatan telah mencari di wilayah ini, tetapi mereka tidak menemukan jejaknya. Adapun alasannya, tidak seorang pun tahu. Penatuamo tahu segalanya, tetapi pengetahuannya terbatas. Tempat pemakaman suci itu sangat misterius. Sekte abadi didirikan di sini untuk melindungi tempat ini. Itulah penjelasan Tetuamo. Lebih jauh, Tetuamo mengatakan bahwa tanah pemakaman suci berada tepat di samping sekte abadi. Dulu, tempat itu mudah terlihat karena tidak tersembunyi di dalam kehampaan. Mengenai apa yang dikatakan oleh Tetuamo saat itu, Zichen tidak dapat memastikannya. Sama seperti apa yang dikatakan Zenith Yin bahwa hal itu terjadi 10.000 tahun yang lalu. Kelompok itu melakukan perjalanan siang dan malam selama beberapa hari. Kemana pun mereka lewat, para binatang buas akan panik. Ratusan orang terbang di udara, dan puluhan ribu pembudidaya berkeliaran meraung. 364. Setelah setengah bulan, mereka akhirnya tiba di St. Burial Ground. Saat mereka semakin dekat, kispiritual di udara menjadi lebih padat. Kispiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di tempat lain. Semua orang berseru tak percaya. Ini hanyalah pinggiran reruntuhan. Para kultifator sering datang ke sini untuk menjelajah, jadi mereka sangat mengenal tempat ini. Kepadatan kispiritual di sini melampaui akal sehat. Kispiritual di sini semakin padat. Saat mereka masuk lebih dalam, beberapa kultifator berseru. Kispiritual di sini hampir 10 kali lebih padat dari biasanya. Sungguh luar biasa. Sekalipun kita tidak memasuki makam suci, tidak ada salahnya untuk berkultifasi di sini selama setahun atau lebih. Benar sekali. Berkultifasi di sini selama sehari sama dengan berkultifasi selama lebih dari 10 hari. Tentu saja, tingkat kultifasimu akan meningkat pesat. Banyak pembudidaya nakal berseru. Hanya mereka yang berasal dari pasukan utama yang acuh-ta'acuh. Setelah dua hari, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Saat mereka masuk lebih dalam, kispiritual menjadi lebih padat. Ada hamparan putih yang luas antara langit dan bumi, menghalangi penglihatan mereka. Itu seperti kabut, tetapi itu bukan kabut. Itu adalah kispiritual murni yang sangat padat. Saat matahari bersinar, tetesan air berwarna pelangi dapat terlihat sesekali. Tetesan air itu sangat jernih dan berkilau. Ini adalah kispiritual langit dan bumi yang mencair. Kepadatannya sangat mengejutkan. Betapa padatnya kispiritual langit dan bumi. Bahkan beberapa kultifator yang terbang di udara pun merasa takjub. Bahkan jika mereka bermeditasi di lingkungan seperti itu, mereka juga akan memperoleh banyak manfaat dan kecepatan kultifasi mereka akan jauh lebih cepat. Ini adalah kispiritual cair dari langit dan bumi. Zichen berseru tak percaya. Kispiritual langit dan bumi di sini sangat padat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta karun untuk kultifasi. Para jenius lainnya juga terkejut. Tempat pemakaman orang suci telah dibuka beberapa kali. Meskipun akan menyebabkan perubahan padaki spiritual langit dan bumi, tempat itu masih jauh dari padat seperti saat ini. Perjalanan ke tempat pemakaman orang suci ini tampaknya tidak biasa. Wang Xi mengerutkan kening dan berbicara. Benar sekali. Ini sangat berbeda dengan apa yang tercatat dalam buku-buku kuno. Semuanya, berhati-hatilah. Wang Kiong mengangguk. Kota Yunxia telah diwariskan selama puluhan ribu tahun dan memiliki fondasi yang dalam. Mereka tentu tahu beberapa rahasia. Pada saat ini, mereka berdua tampak sangat serius. Xi Chen berdiri di belakang batu-batuan dan menatap ke depan. Kepadatan ki spiritual di sini begitu padat sehingga membuatnya mendesah kagum. Namun, dia tidak terus maju. Indra spiritualnya yang kuat dapat merasakan bahwa tempat ini sangat tidak biasa, seolah-olah penuh dengan bahaya. Namun, tempat ini tampak damai dan tenang. Tetesan cairan spiritual tujuh warna mekar dengan cemerlang, dan sangat indah. Tidak ada aura bahaya sama sekali. Yang lain di udara juga tidak bergerak. Masing-masing dari mereka menatap ke depan dengan ekspresi serius. Jelas bahwa mereka telah merasakan sesuatu. Suara burung spiritual terdengar dari cakrawala. Ada beberapa kultifator di punggung mereka. Mereka semua berada di alam elemen sejati, alam yang sama dengan Xi Chen. Mereka hanya selangkah di belakang mereka. Banyak burung roh menutupi langit dan menutupi matahari seperti awan warna-warni saat mereka melayang dari jauh. Gemuruh. Segera setelah itu, bumi mulai bergetar, dan suaranya bergema ke segala arah. Semua jenis binatang aneh muncul, menghentakkan kaki di tanah dan berlari dengan liar. Bahkan lebih banyak kultifator alam energi sejati berdatangan. Itu, mereka melihat keanehan di tempat ini dari jauh. Kiroh langit dan bumi yang padat, serta tetesan air yang berkilau dan tembus pandang, semuanya tercengang dan terkejut. Kiroh cair. Itu cairan roh. Astaga. Itu benar-benar spirit liquid. Spirit liquid yang dicairkan. Ini adalah hal baik yang langka. Para pendatang baru berseru, merasa bahwa itu luar biasa. Ini adalah hal yang baik. Itu dapat digunakan untuk berkultifasi dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Mata banyak orang memerah karena keserakahan. Kita bahkan belum memasuki pemakaman orang suci, dan kita sudah menemukan cairan roh seperti itu. Jika kita masuk lebih dalam, bukankah panennya akan lebih besar? Semua orang tidak bisa duduk diam lagi. Mereka sudah yakin bahwa ini adalah tanah harta karun. Hanya spirit liquid di depan mereka saja sudah membuat semua orang iri. Ayo pergi. Cepat pergi. Mata mereka merah karena keserakahan. Mereka mendesak binatang buas aneh di bawah mereka atau memerintahkan burung roh untuk bergegas menuju cairan roh di depan mereka. Mereka begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, mereka melewati sekelompok orang di udara dan bergegas ke dunia putih yang luas. Berbahaya. Mundur. Seru seseorang. Aura mengerikan tiba-tiba muncul, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Kabut putih melonjak, dan kekosongan mulai terdistorsi. Energi surga dan bumi melonjak, dan tetesan air tujuh warna di udara mulai bergetar. Semua kultifator yang bergegas maju menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru mendesak binatang buas dan burung roh untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Ledakan. Kekosongan itu terdistorsi dan ki roh langit dan bumi mengamuk. Tetesan cairan roh hancur dan kekuatan penghancur yang tak terlukiskan muncul, menyapu semua kultifator yang bergegas maju. Pada saat berikutnya, terjadi ledakan dan tubuh mereka meledak. Daging dan darah beterbangan di mana-mana. Bahkan binatang buas yang aneh pun berubah menjadi kabut berdarah. Adegan ini terjadi terlalu cepat, dan diluar dugaan semua orang. Kekosongan itu terdistorsi dan kekuatan penghancur yang tak berujung muncul, menghancurkan segalanya. Ekspresi mereka berubah drastis, dan tubuh mereka berkelebat. Terbang menuju kejauhan. Desir. Zhang Haotian dan Liu Chen, satu di kiri dan satu di kanan, menggendong Zichen dan melesat pergi, muncul di kejauhan. Ledakan. Tunggangan Zichen, raja roks alam esensi sejati, tersapu oleh kekuatan penghancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Kekosongan itu terpelintir dan kekuatan penghancur menyebar, menyapu lebih dari seribu meter dan menyelimuti banyak pembudidaya. Ark. Terdengar teriakan memilukan dan tubuh para kultifator meledak satu demi satu. Darah bercucuran dari langit. Burung-burung roh menjerit dan binatang-binatang aneh meraung. Para pembudidaya menjerit putus asa dan meminta bantuan, tetapi tidak ada yang berani maju. Kekuatan penghancur yang disebabkan oleh distorsi kehampaan itu terlalu mengerikan. Mereka hanya bisa menyaksikan sosok-sosok itu menghilang satu demi satu. Setelah sekian lama, kekosongan yang terdistorsi itu kembali normal. Daerah dalam radius seribu meter telah menjadi tanah kematian, dan tanahnya diwarnai merah oleh darah. Lebih dari seratus orang telah terbunuh, tetapi tidak ada satupun mayat di dunia ini. Yang ada hanyalah kabut berdarah yang mengambang di udara. Bahkan tidak ada satu mayat pun yang tersisa. Yu Tian mundur lagi dengan ekspresi ngeri. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kekuatan penghancur itu terlalu mengerikan. Belum lagi para kultifator alam esensi sejati, bahkan mereka pasti akan mati jika mereka tersapu olehnya. Gelombang energi yang mengerikan. Di belakang mereka, jantung semua orang berdebar kencang. Banyak kultifator alam esensi sejati sangat senang karena mereka bereaksi lambat. Kalau tidak, mereka akan berubah menjadi kabut berdarah. Yu Tian juga merasa seolah-olah dia baru saja selamat dari malapetaka. Ketika perubahan mendadak itu terjadi, dia berdiri di belakang rok dan ragu-ragu sejenak. Jika mereka berdua tidak menariknya dengan tegas, dia akan berubah menjadi kabut darah. Para pendatang berikutnya datang satu demi satu. Binatang-binatang terbang itu meraung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Yukong yang jelek, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, serta lapisan darah dalam jarak seribu meter di depannya, mereka semua berhenti dan berhenti bergerak maju. Mereka hanya menatap tetesan air tujuh warna di depan mereka dengan takjub. Cepatlah dan ambil tokennya. Zichen, apa yang kau lakukan? Cepat keluarkan tokennya. Kita sudah di sini. Apakah kamu masih akan menyembunyikan token itu? Banyak Yutian berteriak pada Zichen. Suara mereka sangat dingin, tetapi mereka semua adalah kekuatan besar yang memiliki dendam terhadap Zichen. Zichen menatap mereka dengan dingin dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia sudah merasakan skala merah menyala sebelumnya, tetapi tidak ada reaksi apapun. Jelas, perubahan di sini tidak ada hubungannya dengan apakah dia mengeluarkan token atau tidak. Buka. Pada saat ini, Liu Mingyong melangkah ke udara dan berteriak. Aura kuat puncak Yutian melonjak, dan gelombang energi muncul seperti embusan angin, bersiul ke depan. Kabut putih di langit tertiup angin, dan tetesan air tujuh warna meledak, memperlihatkan area bening yang luas yang langsung menuju ke kedalaman. Ini juga memungkinkan semua orang untuk melihat apa yang ada di kedalaman kabut putih. Mereka semua terkesiap, dan ada pandangan aneh di mata mereka. Mereka melihat bahwa kekosongan di kedalaman terus berputar, dan kekuatan penghancur berdesir. Di tengah kekosongan yang berputar, sebuah gerbang cahaya muncul. Gerbang cahaya itu tampaknya mengarah ke ruang lain. Gerbang itu sangat tinggi dan berkilau, mekar dengan tujuh warna. Ki spiritual surga dan bumi yang kaya menyembur keluar darinya seperti geyser. Tidak ada kekurangan aliran air tujuh warna di dalamnya, yang semuanya adalah cairan spiritual cair. Gerbang cahaya itu memancarkan tujuh warna, dan tidak stabil. Itu adalah distorsi kekosongan yang disebabkan olehnya, dan kekuatan penghancur keluar dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang energi yang sangat besar menyembur keluar dari gerbang cahaya tujuh warna, menggerakkan gerbang cahaya tersebut. Pada saat berikutnya, gerbang cahaya tersebut berputar lebih keras lagi, dan energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Tidak bagus. Ekspresi kelompok yutian berubah, dan mereka terbang kembali. Setelah itu, kekosongan berputar, dan menyapu tempat mereka berdiri sebelumnya. Ketika ruang yang terpelintir itu kembali normal, dunia menjadi putih lagi, dan ki spiritual yang begitu kaya hingga tak dapat dilarutkan menghalangi penglihatan semua orang. Gerbang cahaya tujuh warna itu seharusnya menjadi pintu masuk ke pemakaman orang suci, tetapi belum sepenuhnya terbentuk, dan masih belum stabil. Kita datang lebih awal, melihat situasinya, gerbang cahaya tujuh warna seharusnya baru saja muncul, dan akan butuh waktu lama untuk terbentuk. Semua orang berseru dan mundur jauh. Gerbang cahaya tujuh warna baru saja muncul, dan belum terbentuk, dan sudah mengamuk dua kali. Tidak diketahui berapa kali lagi ia akan mengamuk di masa depan. Mereka perlu menunggu dengan sabar hingga gerbang cahaya tujuh warna itu stabil. Ki spiritual langit dan bumi luar biasa kaya, dan banyak kultifator berkultifasi sambil menunggu. Anggota keluarga Yu dari pasukan utama memandang kabut putih dengan ekspresi serius di wajah mereka. Pintu masuk ke makam suci kali ini jelas berbeda dari apa yang tercatat dalam buku-buku kuno. Misalnya, kepadatan ki spiritual langit dan bumi kali ini terlalu mengerikan. Selain itu, gerbang cahaya itu terlalu tinggi dan besar, dan memancarkan cahaya tujuh warna. Dibandingkan dengan catatan, hanya ada retakan hitam, dan perbedaannya terlalu besar. Banyak orang yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Pintu masuk ke makam suci kali ini sangat tidak biasa. Mungkin kali ini, kita bisa memasuki kedalaman makam suci dan memperoleh beberapa warisan dan keterampilan bertarung yang kuat. Ya, mungkin memang ada pil harta karun tertinggi. Saat menunggu, suara-suara seperti itu sering terdengar, dan menjadi semakin intens. Tentu saja, itu hanya terbatas pada Yu Tian dari pasukan utama. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan sudah beberapa kali memasuki Saint Burial Ground, dan mereka merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Banyak orang memandang Zichen secara berbeda, dan mereka semua merasa bahwa akan ada keuntungan yang tak terduga di tanah pemakaman suci kali ini. Hal ini membuat lebih banyak orang ingin melihat token Zichen. 365 Gerbang cahaya tujuh warna itu masih belum stabil, dan jangkauannya makin lama makin meluas, memaksa orang-orang di udara mundur lagi karena takut tersapu oleh kekuatan penghancur. Pergerakan aneh tanah pemakaman suci kali ini sangat berbeda dari apa yang tercatat dalam buku-buku kuno. Hal ini membuat banyak orang di udara ingin melihat seperti apa bentuk token tersebut. Selama waktu ini, banyak orang di udara mengejek dan membenci, menggunakan segala cara untuk melihat tanda untuk memasuki tanah pemakaman suci, tetapi mereka semua gagal. Zichen duduk bersila dan bermeditasi dengan tenang, tidak membuang waktu semenitpun. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan orang-orang yang berisik itu. Zichen, jangan bilang kau tidak punya token dan berbohong kepada kami. Kau tahu akibatnya. Cusun mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Pecundang, enyahlah. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Di sampingnya, Zhang Haotian berkata dengan marah, tatapannya dingin dan kejam. Kau sedang mencari kematian. Raut wajah Cusun langsung berubah dingin. Ledakan. Setelah itu, terjadilah pertarungan. Dua orang di udara bertarung dengan sengit. Mereka bertarung lagi. Mari kita tebak siapa yang menang dan siapa yang kalah. Apakah ada yang perlu ditebak? Kalau begitu, coba tebak berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan. 350 gerakan. 330 gerakan. Di kejauhan, banyak pembudidaya nakal yang tidak dapat tenang berkultivasi dan merasa bosan, menjadi bersemangat saat melihat pertempuran itu. Keduanya telah bertarung beberapa kali akhir-akhir ini. Cusun bermaksud untuk mengasah keterampilan bertarungnya, begitu pula Zhang Haotian. Dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang keterampilan bertarung yang diajarkan oleh Rentu, jika tidak, tidak akan begitu sulit baginya untuk menang. Setiap kali mereka bertarung, Cusun selalu kalah telak. Namun, dengan begitu banyak kultifator kuat di sekitarnya, Zhang Haotian tidak berani membunuhnya. Dia hanya membuat Cusun merasa malu. Ledakan. Setelah keduanya bertukar ratusan gerakan, telapak tangan Zhang Haotian jatuh, dan Cusun di kalahkan lagi. Dia kalah lagi. Kali ini, dia hanya bertahan 300 gerakan. Iya, dia masih bisa bertahan 380 gerakan sebelumnya. Banyak orang berbisik, kecewa. Sebagai seorang jenius, kekuatan bertarung Cusun mengecewakan. Dia kalah lagi. Wajah Cusun sangat jelek, dan wajah keluarga cumuram. Namun, pintu cahaya tujuh warna itu belum sepenuhnya terbentuk, dan tidak ada seorang pun yang memasuki tanah pemakaman orang suci. Mereka semua telah menanggungnya, dan tidak mengintensifkan konflik dan menyebabkan konflik yang lebih besar. Zichen, kami menduga kamu tidak memiliki token itu. Kamu menipu kita semua. Menipu kekuatan besar, menipu semua pembudidaya bebas, tahukah kamu akibatnya? Tidak heran kamu tidak mau mengambil token itu. Ternyata kamu sendiri tidak punya. Para jenius lainnya turut memberikan komentar di waktu yang tepat. Pintu cahaya tujuh warna itu belum terbentuk untuk waktu yang lama, dan banyak orang tidak bisa duduk diam. Perjalanan ke pemakaman orang suci ini tentu saja sangat tidak biasa. Sementara kerumunan dipenuhi dengan rasa penasaran, mereka juga penasaran dengan token tersebut. Token jenis apa yang dapat menyebabkan munculnya pintu cahaya tujuh warna di tanah pemakaman orang suci? Kelompok monster itu terus berteriak. Suara mereka semakin keras dan semakin intens. Pada akhirnya, suara mereka tampaknya menyerukan perang salib. Zichen, beraninya kau? Beraninya kau menipu kami saat kau tidak punya token? Apakah kamu memakan empedu macan tutul? Jika kau tidak bisa mengambil token itu saat waktunya tiba, maka saat itu adalah saat kematianmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Zichen tidak memperhatikan mereka sebelumnya. Kispiritual langit dan bumi di sini sangat kaya, dan dia memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Namun, monster-monster ini agresif dan menjadi lebih agresif lagi. Dengan kevasihan mereka, mereka hampir membuat semua orang panik. Banyak orang mengira Zichen tidak memiliki token dan menipu semua orang. Pandangan mereka menjadi aneh. Zichen akhirnya tidak tahan lagi. Zichen membuka matanya, cahaya dingin melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan. Tamparan. Dia bagaikan seberkas cahaya, dan langsung muncul di hadapan Cusun. Sebelum dia sempat bereaksi, dia menamparnya dengan keras. Suara tamparan keras itu menyebar ke seluruh tempat dan semua orang menoleh. Cusun menutupi wajahnya dengan satu tangan. Dia tertegun oleh tamparan itu. Tamparan. Ekspresi Zichen sangat dingin. Dia tidak lelah dengan suara Cusun. Tamparan lain jatuh, dan Cusun langsung terpental. Di kejauhan, banyak petani keliling juga tercengang. Mereka telah lama mendengar perbuatan Zichen berkali-kali, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar menyaksikannya. Sekalipun mereka melebih-lebihkan berapa banyak monster yang ditampar dan dibunuh oleh Zichen, mereka tidak terkejut seperti saat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Cusun terlempar. Wajahnya merah dan bengkak, dan ada sepuluh bekas jari yang jelas di sana. Zichen benar-benar menamparkan wajah pelaku kejahatan itu. Itu terlalu ganas. Semua orang tercengang dan terkejut. Ada begitu banyak prajurit udara kekaisaran di sini, dan Zichen masih berani bersikap begitu kejam. Zichen, beraninya kau. Apakah kamu pikir kita tidak punya siapa-siapa? Aura mengerikan melonjak. Monster lainnya berteriak dan melangkah maju satu demi satu. Namun, Zichen sama sekali tidak takut. Dia melesat maju seperti sambaran petir. Cahaya kemasan bersinar di sekujur tubuhnya saat dia menamparkan. Dengan kecepatannya yang ekstrim, hampir tidak ada yang bisa menghindarinya. Kemudian, Zichen menyerang lagi dan lagi, menghajar keempat monster itu dengan dahsyat, membuat semua orang tercengang. Zichen sangat kuat. Meskipun ada celah alam yang besar, dia mengalahkan monster-monster itu sampai mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan tempur seperti itu juga membuat mulut banyak prajurit udara kekaisaran tingkat menengah berkedut. Sedangkan untuk prajurit udara kekaisaran tahap awal biasa, tidak perlu dipikirkan lagi. Bahkan Zichen, yang berada di level ke-9 esensi sejati, tidak berada di level yang sama dengan mereka. Selama waktu ini, prajurit udara kekaisaran lainnya siap membantu. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuh meledak, ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Zichen. Namun di saat berikutnya, cahaya perak bersinar di antara kedua alis Zichen, dan aura yang mampu menghancurkan dunia melonjak. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tahu bahwa ini adalah kartu truf Zichen. Bahkan Zheng Nan, yang berada di tahap akhir prajurit udara kekaisaran, terbunuh, jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Setelah itu, di bawah tatapan terkejut dari para kultifator jahat yang tak terhitung jumlahnya, Zichen melemparkan keempat orang aneh itu dan menjatuhkan mereka. Kempat monster itu memiliki darah di sudut mulut mereka, dan ekspresi mereka penuh dengan kebencian. Aku akan memperingatkanmu lagi. Jangan mencoba menguji kesabaranku, atau aku akan mengirimmu pergi lebih dulu. Suara Zichen dingin, dan dia berbalik dan berjalan pergi. Dia terlalu galak. Dia terlalu sombong. Dia berani mengancam monster-monster dari pasukan utama di hadapan begitu banyak ahli. Ini terlalu mendominasi. Semua orang berseru dan menatap Zichen dengan lebih kagum. Sebaiknya kau tidak mencoba untuk menimbulkan perselisihan. Ini adalah makam suci. Jika kau melewatinya, tidak ada seorang pun yang dapat melindungimu, bahkan para leluhur. Wang Kiong, yang jarang berbicara, berkata dengan dingin saat ini. Dalam kehampaan, sosok agung berdiri gagah. Dia adalah Wang Zhenwei dari kota Yunxia, tetapi dia bukan lagi prajurit udara kekaisaran. Setahun yang lalu, dia melewati kesengsaraan Guntur Surgawi dan menjadi guru leluhur, yang menyebabkan kehebohan. Sejak saat itu, ada guru leluhur lain di daerah ini. Biarkan Junior menyelesaikan masalah di antara mereka. Apa maksudmu selalu ikut campur? Dalam kehampaan, Wang Zhenwei berkata dengan dingin. Dua indera spiritual sebelumnya yang menyerang Zichen diblokir olehnya. Kekuatannya telah menembus level master leluhur, yang memberinya aura acuh-ta'acuh. Meskipun dia masih arogan dan mendominasi, ada kesan transendensi tambahan. Wang Zhenwei, Apa maksudmu? Sebuah suara tua terdengar dalam kegelapan. Zichen bisa pergi tanpa hambatan selama periode ini karena ada kekuatan yang melindunginya. Seperti inilah di negeri keheningan kematian, dan masih sama sekarang. Jika tidak ada kekuatan yang melindungi Zichen, bahkan jika dia memiliki kartu truf, dia akan terbunuh berkali-kali. Maksudku, jika kau menyerang lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku tidak keberatan membunuh salah satu dari kalian. Wang Zhenwei berkata dengan acuh-ta'acuh, tetapi makna dalam kata-katanya mengejutkan. Dia sebenarnya ingin membunuh seorang guru leluhur. Selama bertahun-tahun, hanya Sulong yang pernah membunuh seorang guru leluhur. Apakah guru leluhur kedua akan meninggal hari ini? Wang Zhenwei, kamu sudah keterlaluan. Jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan setelah berhasil menembus level ini. Biarku beritahu, tidak ada orang yang bisa menembus level ini yang lemah. Benar sekali. Lagipula, kau masih muda. Kau pikir kau tak terkalahkan setelah berhasil mencapai level Ancestral Master. Sudah berapa lama sejak kau berhasil? Hmm, Wang Zhenwei mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, coba saja. Kalau aku bertarung sampai mati, setidaknya aku bisa membunuh kalian berdua. Begitu dia selesai berbicara, gada hitam muncul di depan Wang Zhenwei. Jika Zichen ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Itu adalah tongkat yang digunakan Liu Mingyong untuk mengalahkan level Master leluhur. Kau, kau, kau berkolusi. Suara dalam kegelapan itu terkejut dan marah. Wang Zhenwei, dengan kekuatan tempurnya yang dahsyat dan senjata alkimia, bagaikan menambahkan sayap pada seekor harimau. Ia bahkan dapat membunuh dua di antaranya tanpa mempertaruhkan nyawanya. Jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Kami bekerja sama. Sedangkan kalian, kalian berkolusi satu sama lain. Itulah kolusi yang sebenarnya. Wang Zhenwei mencibir. Tongkat itu melayang di depannya, dan aura yang mengerikan melonjak. Apa hubunganmu dengan si Chen? Kenapa kau selalu melindunginya? Kami bisa memberimu senjata alkimia, tetapi harganya adalah membunuh si Chen. Suara lain terdengar, dan itu sangat mengejutkan. Huff, senjata alkimia. Bahkan jika kamu memberi kami sebuah barang, kami tidak peduli. Itu hanya senjata alkimia. Apakah keluarga Liu kami kekurangan senjata alkimia? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, tetapi dia tidak menampakkan dirinya. Hanya ada Wang Zhenwei di kehampaan. Sebuah benda, mulut besar sekali. Zichen tidak pantas mendapatkannya. Sang leluhur mencibir. Kekuatan sebuah benda sangat luar biasa, dan nilainya tak terukur. Bahkan Sulong dan Drifting Mist sangat takut padanya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh suatu kekuatan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator, bahkan jika pihak lain adalah seorang prajurit tingkat langit. Apakah dia layak atau tidak, kita lihat saja nanti. Tapi jika kamu menyerang Zichen, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Zichen tidak mendengar suara di kehampaan, tetapi dia tahu bahwa ada kekuatan yang melindunginya. Zichen telah mengalahkan keempat jenius itu. Cahaya perak berkelap-kelip di antara alisnya, dan aura yang mengerikan melonjak. Sangat bisa dimengerti bahwa dia tidak berani menyerang. Namun, setelah mengalahkan yang lebih muda, yang lebih tua tidak muncul. Ini jelas bukan gaya pasukan besar. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Kempat jenius itu sangat enggan, tetapi ekspresi mereka tiba-tiba berubah seolah-olah mereka telah mendengar transmisi suara itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Zichen terus duduk bersila dan berkultivasi. Selama beberapa hari, pasukan besar tidak terus berteriak. Meskipun ada banyak pembudidaya nakal yang terbang, dan ingin melihat token itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena kekuatan Zichen. Selama waktu ini, jumlah kerusuhan di gerbang cahaya pelangi semakin berkurang, dan skalanya tidak terlalu besar. 366 Tiga hari kemudian, kekosongan itu tidak lagi terdistorsi, dan gerbang cahaya tujuh warna pun terbentuk. Gerbang itu bersinar terang, dan cahaya tujuh warna mengalir di sekelilingnya. Gerbang cahaya tujuh warna yang tinggi muncul di kehampaan. Gerbang itu tampaknya telah membuka lorong hampa yang terhubung ke tanah pemakaman orang suci. Sudah selesai. Kita bisa masuk sekarang. Setelah menunggu hampir sebulan, gerbang cahaya akhirnya terbentuk. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Waktu sebulan sudah cukup bagi semua orang untuk tiba. Pada saat ini, semua orang bergerak bersama, membentuk masa gelap. Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Banyak orang mendesak. Suasana menjadi sangat kacau. Banyak pembudidaya independen berebut untuk maju. Pada saat ini, suara pakaian berkibar terdengar. Banyak sosok muncul di langit. Saat semua orang melihat ke atas, lima sosok cantik muncul. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian seperti salju. Sosok mereka anggun, dan wajah mereka cantik. Kelima wanita cantik ini bagaikan peri. Begitu mereka muncul, mereka menimbulkan kegaduhan. Apakah mereka peri? Semua orang tercengang dan tatapan mereka mengikuti kelima sosok itu. Mereka mengenakan pakaian seperti salju, dan kecantikan mereka tak tertandingi. Tubuh mereka memancarkan cahaya redup seolah-olah mereka mengenakan selapis kain kasa. Pavillion cahaya bulan adalah kekuatan besar yang misterius. Mereka semua adalah wanita, dan mereka tampak terisolasi dari dunia. Mereka tidak pernah bertarung dengan orang lain dan menjalani kehidupan di dunia lain. Namun, mereka tidak diragukan lagi merupakan kekuatan besar. Kita tidak terlambat, kan? Suara halus terdengar saat kelima orang itu mendarat. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya yang cantik. Dia sangat menawan. Ketika dia melihat gerbang cahaya tujuh warna, dia juga tercengang. Keempat orang lainnya pun sama, dan pandangan aneh melintas di mata mereka. Tepat sekali, kami hendak masuk. Kukira kalian tidak akan datang, kata Liu Mingyong sambil tersenyum tipis. Dialah satu-satunya orang di sini yang berada di puncak alam Zephir. Kedua belah pihak mengangguk sebagai tanda salam. Salam, senior. Zichen melangkah maju dan membungkuh. Wanita cantik yang memimpin telah melindunginya di kota Changli. Dia tidak ragu untuk menyinggung kekuatan lain. Zichen selalu mengingatnya. Zichen, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Ngomong-ngomong, kali ini kami yang mengambil keuntungan darimu. Wanita cantik itu tersenyum. Suaranya terdengar ramah. Kempat orang lainnya juga melihat ke arah Zichen, dan mata mereka yang indah berbinar. Zichen muncul entah dari mana dan melakukan banyak hal yang menggemparkan. Bahkan pavilion cahaya bulan yang terisolasi pun tahu tentang hal itu. Hampir semua pasukan telah tiba. Hanya orang-orang dari kota letian yang belum tiba. Mereka tidak bermaksud untuk menunggu. Ledakan. Jumlah energi yang besar tiba-tiba melonjak saat aura yang kuat muncul, vaksin lain telah tiba. Orang-orang dari kota letian akhirnya tiba. Ini adalah kota yang kacau dengan pertempuran terus-menerus. Sebelumnya, untuk menghadapi Zichen, keluarga geng telah mengerahkan sejumlah besar prajurit terbang. Pada akhirnya, mereka semua dimusnahkan dan menderita kerugian besar. Secara kebetulan, ada pemberontakan di kota letian pada saat itu, yang hampir menggulingkan keluarga geng. Selama dua tahun ini, keluarga geng telah memadamkan pemberontakan. Meskipun mereka masih menjadi penguasa kota letian, pemberontakan itu tidak padam. Sebaliknya, pemberontakan itu menjadi semakin intens. Satu persatu sosok muncul dari Cakrawala. Ada lebih dari selusin orang, semuanya berada di alam Zephir. Kedua pemimpin itu berada di tahap akhir alam Zephir. Aura yang menakutkan itu dilepaskan sepenuhnya. Munculnya tekanan yang bergejolak membuat banyak kultifator mengubah ekspresi mereka. Beberapa kultifator nakal yang lebih lemah bahkan duduk di tanah. Lebih dari selusin orang mendarat di depan kerumunan. Wajah mereka sangat tidak bersahabat. Bahkan setelah melihat pintu cahaya pelangi, wajah mereka masih muram. Mereka adalah pasukan terakhir yang bisa dikirim keluarga geng. Banyak pasang mata melirik dan menatap Zichen, semuanya tidak bersahabat. Sekalipun beberapa di antara mereka tidak mengenali Zichen, mereka dapat menebak identitasnya ketika melihat bagaimana seorang seniman bela diri alam energi sejati dapat terbang bersama dengan begitu banyak orang. Kamu Zichen. Salah satu dari mereka melirik Zichen, cahaya dingin melintas di matanya. Jika Zichen tidak membunuh begitu banyak ahli keluarga mereka, keluarga geng tidak akan dikekang oleh vaksi lain dan tidak akan berada dalam posisi pasif seperti itu. Benar sekali. Zichen menganggup dan menatapnya dengan dingin. Kau benar-benar orang yang beruntung, kata si prajurit penerbangan dengan dingin. Ku dengar kau berteman dengan Nityan. Kalau kau punya kesempatan, katakan padanya bahwa kalau dia berani memprovokasi keluarga geng lagi, kami tidak keberatan memotong-motong tubuhnya dan menggantung kepalanya di tembok kota. Nityan adalah keajaiban di kota Letian. Namanya adalah Ah Tian Si Sial, dan dia jarang beruntung dalam hidupnya. Namun, kali ini, Ah Tian Sial telah menyebabkan keluarga geng sangat menderita. Dia memiliki bakat luar biasa dan telah berhasil menembus alam Zephir. Dia langsung membunuh orang-orang yang ingin masuk ke kota Letian dan keluarga geng, sehingga menimbulkan keributan. Setelah membunuh beberapa ahli alam Zephir, dia pergi dengan mulus. Setelah itu dia muncul dari waktu ke waktu, membuat keluarga geng yang sudah dalam masalah menjadi semakin banyak masalah. Apa katamu? Zichen menatapnya dengan dingin. Apa? Kamu tidak mengerti? Yukong mencibir dan berkata, Sudah kubilang, beritahu Ah Tian yang malang untuk berhati-hati di masa depan. Jika dia menyinggung keluarga geng, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Jika aku tidak salah ingat, kau lah orang pertama yang membunuh ayah angkatnya dan menyakitinya. Huff, hentikan omong kosongmu. Aku sudah bilang padamu untuk meneruskan pesan itu, kata Yukong dengan tidak senang. Seperti yang diharapkan dari sebuah vaksi besar. Kau benar-benar mendominasi. Zichen mencibir, cahaya dingin bersinar di matanya. Nak, jaga nada bicaramu. Aku belum membalas dendam padamu karena telah menjebak begitu banyak ahli kita hari itu. Yukong sangat mendominasi. Ia menatap Zichen dan berkata dengan arogan, ingat statusmu. Seorang kultifator alam energi sejati tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku seperti ini. Hanya seorang kultifator alam zefir awal. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersikap angkuh di hadapanku? Zichen menatapnya, tatapannya berubah tidak bersahabat. Kau sedang mencari kematian. Yukong sangat marah, dan auranya bergejolak. Banyak kultifator di sekitar memandang Yukong dari keluarga geng dengan rasa iba, bertanya-tanya dari mana orang desa ini berasal. Apakah dia tidak mendengar tentang perbuatan Zichen? Seorang kultifator alam zefir awal berani memprovokasi Zichen. Ledakan. Zichen menyerang. Hanya dengan satu tamparan, dia membuat Yukong terpental. Matanya memancarkan cahaya dingin, dan ekspresinya sedingin es. Menak, kau berani menyerangku secara diam-diam. Yukong sangat marah, dan wajahnya memerah. Dia merasa malu karena dilempar terbang oleh seorang kultifator surga ke-9. Wuih. Zichen tidak mengatakan sepatah katapun. Seperti seberkas cahaya, dia muncul di depan Yukong dalam sekejap dan melambaikan tangannya. Cahaya kemasan berkedip-kedip. Tamparan. Dengan satu tamparan, separuh wajah Yukong hancur berkeping-keping. Separuh giginya tanggal, dan ia bahkan memuntahkan pecahan tulang. Niat membunuh terpancar di mata Zichen. Meskipun ia telah memberi pelajaran kepada para jenius yang mengerikan itu, sulit baginya untuk menahan amarahnya. Sekarang setelah keluarga geng memprovokasi mereka lagi, Zichen benar-benar meledak. Wuih. Zichen bagaikan seberkas cahaya, terus mengejar Yukong. Setiap kali cahaya kemasan itu berkedip, dia akan melancarkan pukulan keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Yukong memuntahkan darah. Dia sangat malu. Dia tidak tahu bagaimana energi sejati surga ke-9 bisa begitu kuat. Ah. Pada saat ini, ditekan berulang kali, dia terkejut dan marah. Dia berteriak dan terbang liar. Aura di tubuhnya melonjak, ingin membunuh Zichen. Peng. Cahaya kemasan bersinar saat telapak tangan Zichen mendarat. Itu seperti batu kilangan emas besar yang dapat menghancurkan segalanya. Itu mendarat di tubuh Yukong dan mematahkan beberapa tulangnya. Ki yang melonjak di sekelilingnya dipaksa kembali oleh serangan itu. Orang-orang di sekitarnya sudah terbiasa dengan hal ini. Mereka telah melihat kekuatan Zichen. Dia berani menyerang monster, apalagi orang biasa seperti Yukong. Mata semua orang dipenuhi rasa kasihan. Mereka menduga bahwa Yukong pasti baru saja menyendiri, atau baru saja keluar dari pegunungan dan tidak tahu tentang tindakan terakhir Zichen. Kalau tidak, dia tidak akan berani bersikap sombong bahkan jika dia memiliki keberanian 10 kali lipat. Wuih! Yukong terpaksa mundur. Cahaya menyambar tubuhnya saat ia mengeluarkan senjata roh dan menyerang Zichen. Kekuatan tak terbatas ditunjukkannya. Aku ingin kau mati. Dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Indra spiritualnya yang kuat mengendalikan senjata roh itu, membuatnya semakin kuat. Peng! Zichen sangat kuat. Dengan satu pukulan, retakan muncul di senjata roh itu, menyebar seperti jaring laba-laba. Akhirnya meledak berkeping-keping. Apa? Wajah Yukong berubah. Wajahnya dipenuhi kengerian saat dia batuk darah lagi. Seperti yang semua orang duga, pemahamannya tentang Zichen terbatas pada dua tahun lalu. Semua yang dia lihat saat ini sangat mengejutkan. Ledakan. Serangan kuat Zichen membuat Yukong tidak punya ruang untuk bereaksi. Suara tulang patah terus terdengar, dan darah berceceran. Yukong hampir mati. Sekarang ingat identitasmu. Kau hanyalah Yukong tahap awal. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersikap begitu sombong di hadapanku? Tatapan mata Zichen dingin saat ia menamparkan lawannya dengan tamparan terakhir. Yukong yang arogan sekarang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Cukup, berhenti. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Itu adalah Yukong tahap akhir dari keluarga geng. Dia telah menonton dengan dingin sebelumnya, tetapi sekarang dia akhirnya berbicara. Sudah cukup. Zichen berbalik dan melangkah ke udara. Nak, ingat nada bicaramu. Kau hanya alam energi sejati. Kau harus bersikap rendah hati, atau kau akan mati lebih awal. Ancam Yukong di tahap akhir. Orang sombong tidak akan berumur panjang. Yukong tahap akhir lainnya juga berkata dengan dingin. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan hidup lebih lama. Zichen menendang dada Yukong. Cahaya kemasan melonjak, langsung menghancurkan meridian lawan dan pada saat yang sama, melenyapkan vitalitasnya. Yukong meninggal. Zichen membunuh salah satu Zephir. Ada keterkejutan di mata semua orang, tetapi lebih dari itu, itu sudah diduga. Sejauh ini, Zichen telah membunuh 80 Yukong, jika tidak 100. Yukong tahap awal benar-benar bukan apa-apa. Apakah kamu punya keinginan mati? Lebih dari selusin Yukong dari keluarga geng sangat marah. Gelombang niat membunuh yang gila muncul, mengunci Zichen. Tampaknya mereka akan menyerang jika dia tidak setuju. Beraninya kau membunuh di sini. Kau hanya mencari kematian. Dua mata Yukong tahap akhir tampak dingin dan penuh dengan niat membunuh. Bunuh dia dan balaskan dendam atas keluarga kita. Beraninya kau menggertak keluarga geng. Kau sedang mencari kematian. Keluarga geng murka dan meraung. Di kejauhan, banyak orang sedang menonton pertunjukan itu. Banyak dari mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Mencari masalah dengan Zichen sama saja dengan mencari kematian. Pada saat ini, bahkan teman-teman Zichen tidak mengatakan apa-apa. Zhang Hao Tian, yang selalu dingin dan pemarah, tidak punya niat untuk campur tangan. Dia hanya memandang keluarga geng dengan rasa kasihan di kejauhan. Aku pikir kalianlah yang mencari kematian. Zichen berteriak. Matanya memancarkan niat membunuh. Cahaya perak berkelebat di antara kedua alisnya, dan pada saat berikutnya, dua naga guntur muncul dengan aura kehancuran yang mengerikan. 367. Ledakan. Ledakan. Begitu naga petir itu muncul, kekosongan itu hancur, dan aura mengerikan menyapu seluruh daratan. Ada dua naga petir, bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan yang memenuhi seluruh area. Itulah kartu truf Zichen. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka segera mundur. Baru-baru ini, Zichen mengandalkan kartu trufnya untuk menakut-nakuti seorang penguasa dan membunuh Zheng Nan, yang berada di tahap akhir alam langit kekaisaran. Semua orang sudah terbiasa dengan teror petir ini. Semua orang di alam void terbang mundur. Tidak ada yang berani bertahan. Ledakan. Saat naga petir itu menyerbu, sebagian besar kehampaan hancur, dan aura mengerikan menyebar. Semua ahli mundur jauh. Tidak bagus. Mundur. Bagaimana dia bisa melepaskan serangan sekuat itu? Melihat naga petir muncul, ekspresi orang-orang dari keluarga geng berubah drastis. Hal ini terutama berlaku bagi dua ahli alam void terbang yang telah meninggal. Wajah mereka pucat pasi karena kedua naga petir telah mengunci mereka. Mereka berdua segera mundur, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ledakan. Kedua naga petir itu menyerang ke depan lalu meledak, melepaskan aura penghancur yang menyapu sisi lainnya. Kekosongan itu hancur seperti cermin, dan lebih banyak energi lagi yang menimbulkan malapetaka di sekitarnya. Banyak sekali kultifator yang tersapu oleh energi tersebut, memuntahkan setegup darah. Beberapa yang terlalu lambat langsung berubah menjadi abu. Adapun para ahli lain dari keluarga geng, meskipun mereka telah mundur pada waktunya, banyak dari mereka masih terpengaruh oleh energi dan batuk darah. Langit meledak, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Itu seperti mulut dunia bawah, menelan segalanya. Ketika energinya menghilang, salah satu ahli alam foy terbang dari keluarga geng sudah meninggal. Sedangkan yang lainnya, ia juga terluka parah. Sudah merupakan keajaiban bahwa ia masih hidup. Ekspresi orang-orang dari keluarga geng berubah saat mereka menatap Zichen dengan mata penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini adalah pertempuran yang sama sekali tidak perlu. Kekuatan Zichen telah terbukti melalui pertempuran demi pertempuran. Sayangnya, kota letian sangat kacau, dan pertempuran sering terjadi, jadi beritanya sangat terbatas. Awalnya, mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka kepada Zichen dan memperingatkan Nityan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Zichen akan begitu kuat dan membunuh mereka berdua di tempat. Para ahli dari keluarga geng benar-benar terkejut. Di sisi lain, Zichen berjalan menuju Yukong yang sudah mati dan mengambil cincin spasialnya. Meskipun tidak banyak kekayaan di dalamnya, Zichen tidak ingin melepaskannya. Sedangkan untuk Yukong tahap akhir, tidak ada yang tersisa darinya. Bahkan cincin spasialnya telah hancur. Tentu saja, Ye Chen tidak bisa mendapatkannya. Dibandingkan dengan para ahli dari keluarga geng yang terkejut, para kultifator lainnya jauh lebih tenang. Ini karena banyak dari mereka telah melihat metode Zichen sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari kartu truf yang dapat menakuti seorang penguasa. Kartu itu memang kuat. Tidak mengherankan jika energi mengerikan seperti itu dapat membunuh Zheng Nan. Kali ini, hal itu bisa dianggap sebagai pembuka mata lainnya. Banyak orang berseru kagum. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli dari keluarga geng yang terluka parah benar-benar tercengang. Informasi yang mereka miliki terlalu terbatas. Dia tidak tahu bahwa Zheng Nan, yang berada di alam Zephir, mampu menakuti seorang Master Zong dan membunuh Zheng Nan, yang berada di alam Zephir tingkat lanjut. Dia begitu sombong sehingga dia harus membayar harga yang mahal untuk itu. Bahkan seorang penguasa pun takut. Jika aku tahu dia punya cara seperti itu, aku tidak akan memprovokasinya. Pakar keluarga geng dipenuhi dengan penyesalan. Di sampingnya, mereka yang sebelumnya sangat kuat kini pucat. Mereka takut Zichen akan membunuh mereka semua. Namun jelas, mereka terlalu banyak berpikir. Jika dia membunuh satu atau dua orang, tidak akan ada yang peduli. Kekuatan besar akan sangat senang jika jumlah pesaingnya berkurang satu atau dua. Namun, jika dia membunuh semua orang di sini, tentu saja akan ada orang yang tidak tahan dan akan ikut campur. Ini adalah pertempuran yang tidak perlu. Kematian seorang ahli alam Zephir tahap akhir bukanlah hal yang tidak terduga. Tetapi banyak orang penasaran berapa banyak kartu truf yang dimiliki Zichen. Zichen mengambil cincin itu dan berjalan menuju gerbang cahaya tujuh warna. Dia tidak membunuh siapapun. Gerbang cahaya tujuh warna telah terbentuk dan beredar dengan kecemerlangan tujuh warna. Kekosongan telah stabil dan tidak lagi memiliki kekuatan penghancur. Sudah waktunya untuk masuk. Kira-kira, selama pertempuran, banyak kultifator memanfaatkan kesempatan untuk mendekati gerbang cahaya tujuh warna. Ketika pertempuran berakhir, mereka melesat dan masuk dengan kecepatan tinggi. Namun, pada saat berikutnya, cahaya tujuh warna pada gerbang cahaya tujuh warna mengalir seperti bilah tajam dan memotong tubuh para kultifator. Engah! Cahaya warna-warni itu terus mengalir seperti bilah tajam, memotong segalanya. Kultifator jahat kedua yang masuk juga terpotong-potong oleh cahaya warna-warni itu. Mereka semua adalah kultifator nakal yang tidak sabaran. Mereka tidak kuat, hanya di alam conate. Mereka hanya ingin menemukan harta karun dan langsung menyerbu tanpa mempedulikan hal lain. Mereka tidak pernah menyangka akan diserang oleh kecemerlangan warna-warni itu. Engah! Engah! Gerbang cahaya itu sangat besar dan dapat menampung tujuh atau delapan orang sekaligus. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang bergegas menuju gerbang cahaya satu demi satu, tetapi mereka semua terpotong-potong oleh cahaya warna-warni itu. Pemandangan itu sangat berdarah. Lebih dari selusin orang tewas satu demi satu, menyebabkan teriakan ngeri. Banyak orang ingin mundur, tetapi kerumunan di belakang mereka seperti air pasang. Banyak pembudidaya nakal terpotong-potong oleh cahaya warna-warni itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecemerlangan warna-warni ini memiliki kekuatan ofensif. Dia membunuh puluhan ahli tanpa bersuara. Apakah karena dia tidak menggunakan tokennya? Di depan gerbang cahaya, semua pembudidaya nakal ketakutan. Mereka tidak berani terus mendekat dan segera mundur. Banyak dari mereka menatap Zichen, menunggunya mengeluarkan token. Dasar orang-orang serakah. Sungguh memalukan membawa mereka ke sini. Para pembudidaya nakal pada akhirnya akan menjadi pembudidaya nakal. Mereka tidak akan bisa mencapai apapun. Jejak penghinaan melintas di mata salah satu kekuatan utama. Auranya melonjak, dan badai menerjang. Para pembudidaya nakal di sekitar pintu cahaya terhempas oleh badai. Mereka berteriak ketakutan saat membuka jalan lebar untuk mereka. Setelah itu, orang ini berjalan dengan angkuh di udara. Cahaya warna-warni mengalir seperti bilah tajam, tetapi tidak dapat memotong tubuhnya. Kemudian, dia menghilang. UV pertama masuk dengan lancar. Banyak kultifator nakal yang pucat pasi. Jika mereka ingin memasuki gerbang cahaya, mereka harus menahan serangan cahaya warna-warni itu. Ada batasnya, dan tidak semua orang bisa masuk. Dasar bodoh. Melihat ke arah para kultifator nakal yang pucat, UV yang lain mencibir dan berjalan menuju gerbang cahaya. Desir. Desir. Cahaya warna-warni mengalir, tetapi tidak melukai tubuh UV. Dua orang lagi masuk dengan lancar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah gerbang cahaya ini hanya bisa dimasuki oleh mereka yang telah mencapai alam UV? Banyak kultifator nakal tercengang, terutama mereka yang berada di alam energi sejati dan alam surga tinggi. Kecemerlangan warna-warni ini seharusnya menjadi ujian. Mereka yang dapat menahannya dapat masuk dengan lancar, tetapi tidak terbatas pada UV. Banyak orang yang melihatnya. Cahaya warna-warni mengalir, tetapi tidak dapat menembus pertahanan. Sekelompok UV muncul dan masuk satu demi satu tanpa halangan apapun. Pada saat ini, Zichen tiba. Banyak orang yang menatapnya. Mereka yang masuk sebelumnya semuanya adalah UV. Zichen adalah alam energi sejati pertama. Jika dia masuk, maka masih ada harapan bagi semua orang. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan, dan sebuah perisai cahaya pelindung muncul. Sambil memegang perisai cahaya, Zichen melangkah maju. Suara mendesing. Cahaya warna-warni mengalir, memotong segalanya. Cahaya itu jatuh ke tubuh Zichen, menyebabkan perisai cahaya bergetar dan beriak dengan cahaya kemasan. Zichen masuk dengan lancar. Dia masuk. Zichen masuk dengan lancar. Tampaknya bahkan kultifator alam energi sejati pun bisa masuk. Masuknya Zichen memenuhi mata banyak kultifator yang putus asa dengan harapan. Berdengung. Pada saat ini, banyak kultifator alam energi sejati tingkat ke sembilan juga mengangkat perisai cahaya mereka dan berjalan menuju gerbang cahaya. Mereka merasa gelisah. Jelas, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Zichen. Kecemerlangan warna-warni itu jatuh, dan perisai cahaya bergetar, tetapi mereka masuk dengan lancar. Mereka masuk. Begitu pula dengan cakra wala ke sembilan. Ada yang berseru, ada pula yang tertekan. Mereka yang tiba di udara semuanya masuk. Setelah itu, para kultifator langit ke sembilan masuk tanpa bahaya apapun. Berikutnya adalah para kultifator langit ke delapan. Mereka gemetar saat melangkah maju, mempertahankan pertahanan terkuat mereka, dan masuk dengan mulus. Banyak orang menghela nafas lega. Setelah itu, para kultifator langit ke tujuh juga masuk dengan lancar. Para kultifator alam ke enam hampir tidak bisa masuk. Di antara sepuluh orang, hanya tiga atau empat yang bisa masuk, tergantung seberapa kuat pertahanan mereka. Sedangkan bagi para kultifator langit ke lima, tidak ada harapan sama sekali. Begitu mereka melangkah ke gerbang cahaya, mereka terpotong oleh cahaya warna-warni yang cemerlang. Para pembudidaya cakrawala ke lima terhalang di luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Gerbang cahaya sialan ini. Kenapa ada batasnya? Saya tidak ingin menyerah. Ini satu-satunya kesempatan. Saya ingin masuk. Di luar cahaya warna-warni itu ada segerombolan orang berkulit hitam. Jumlah mereka puluhan kali lebih banyak daripada orang-orang yang memasuki gerbang cahaya. Mereka sangat tidak ingin terhalang di luar. Tempat pemakaman suci itu misterius dan tak terduga. Tidak seorang pun tahu berapa lama mereka harus menunggu pembukaan berikutnya. Selain itu, mereka mungkin tidak akan membawa kultifator nakal lain kali. Kali ini, mereka telah sepenuhnya memanfaatkan si Chen. Dapat dikatakan bahwa itulah kesempatan satu-satunya dalam hidup mereka, tetapi mereka melewatkannya begitu saja. Semua orang tidak mau menyerah. Mereka terus berteriak, bahkan ada yang menangis. Kiroh di sini sepuluh kali lebih banyak dari biasanya. Bukannya aku tidak memperoleh apapun. Setidaknya aku bisa berkultifasi dengan setengah usaha. Ada juga beberapa kultifator yang berpikiran lebih terbuka. Mereka menemukan tempat yang tenang untuk bermeditasi dan berkultifasi. Berdengung. Pada saat ini, pintu cahaya tujuh warna bergetar, dan riak cahaya tujuh warna menyebar seperti riak. Hop, hop. Riak-riak warna-warni itu muncul dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Para pembudidaya nakal yang berada di dekat gerbang cahaya itu langsung berubah menjadi kabut darah dan mati. Ini. Melihat ke depan, ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat seorang lelaki tua berdiri di udara di depan gerbang cahaya. Dia tampaknya mencoba memasuki gerbang cahaya tetapi terhalang di luar. Saya tidak percaya. Orang tua itu berteriak. Aura di sekelilingnya langsung berubah menjadi ganas. Dalam sekejap, itu seperti tsunami. Menyapu bersih banyak sekali pembudidaya. Alam leluhur. Para pembudidaya nakal terkejut dan segera mundur. Mata mereka penuh ketakutan. Orang tua itu memancarkan aura yang kuat. Ia melangkah maju, menyebabkan dunia berguncang. Ia hendak memasuki gerbang cahaya. Ledakan. Gerbang cahaya itu bergetar dan menjadi sangat ganas. Riak-riak warna-warni menyebar seperti penghalang warna-warni. Menghalangi orang tua itu keluar. Bagaimana ini mungkin? Gerbang cahaya menghalangi alam leluhur. Bahkan seorang kultifator alam leluhur tidak bisa masuk. Semua mata kultifator nakal terbelalak. Gerbang cahaya menghalangi seorang kultifator alam leluhur, tidak membiarkannya masuk. Ledakan. Pada akhirnya, lelaki tua itu mundur dengan wajah pucat. Dia menatap gerbang cahaya berwarna-warni itu dengan ketakutan di matanya. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa memasuki gerbang cahaya itu. Haha, cu tua, apapun yang kau lakukan, semuanya sia-sia. Sebuah tawa keras terdengar dari langit. Jelas itu adalah seorang kultifator alam leluhur lainnya. Brengsek. 368 Melangkah ke pintu terang, setelah sesaat kegelapan, mata mereka tiba-tiba terbuka seakan-akan mereka telah memasuki dunia lain. Ki spiritual langit dan bumi sangat pekat. Cairan spiritual yang berkilauan dapat terlihat di mana-mana. Ini adalah tanah harta karun kultifasi. Segala jenis bunga dan rempah eksotis bermekaran penuh. Warnanya sangat indah dan mempesona. Rempah-rempah dan buah-buahan spiritual bahkan lebih harum. Seolah-olah mereka telah datang ke surga di dunia lain. Kerumunan itu muncul di ruang terbuka yang luas yang dapat menampung ribuan orang. Namun, saat ini jumlah orang di sana kurang dari seribu orang. Di antara mereka, ada lebih dari seratus orang di udara. Sisanya semuanya adalah alam energi sejati, dan yang terlemah berada di level enam. Itu adalah ramuan spiritual yang berusia lebih dari lima ribu tahun. Wangi sekali. Apakah itu buah spiritual yang sudah berusia ribuan tahun? Melihat sekeliling, ada banyak tanaman obat, dan semuanya sudah sangat tua. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ramuan-ramuan spiritual dan buah-buahan spiritual, masing-masing berusia ribuan tahun. Aromanya membuat orang-orang meneteskan air liur, dan mereka diam-diam berseru bahwa mereka telah tiba di tanah harta karun. Begitu mereka masuk, mereka seperti tiba di taman herbal dari dunia lain. Taman itu penuh dengan bunga-bunga eksotis dan tanaman herbal spiritual yang berharga. Ya ampun, apa yang sedang kulihat? Itu adalah kolam cairan spiritual. Seruan yang lebih keras terdengar. Suaranya melengking dan penuh ketidakpercayaan. Apa? Genangan cairan spiritual. Semua orang menoleh. Di luar ruang terbuka, kispiritual langit dan bumi begitu padat sehingga tidak dapat tersebar. Di bawahnya, ada kolam kecil dengan radius lebih dari 10 meter. Kolam itu penuh dengan cairan spiritual. Spiritual liquid, kumpulan spiritual liquid. Ya ampun, itu jumlah kekayaan yang sangat besar. Sebenarnya ada kolam spiritual liquid. Ini luar biasa. Bahkan lebih banyak orang melihat cairan spiritual itu dan berteriak kaget. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini adalah hal yang baik untuk kultivasi. Kispiritual yang berubah menjadi cairan spiritual sangat murni, dan dapat diserap secara langsung. Selain itu, nilai terbesarnya adalah dapat digunakan untuk memurnikan pil, yang dapat meningkatkan kualitas pil secara signifikan. Di luar ruang terbuka, ada kolam cairan spiritual. Begitu mereka mendapatkannya, mereka dapat menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Dalam sekejap, mereka akan menjadi kaya. Kolam cairan spiritual yang sangat besar. Jika kita bisa mendapatkannya, kita akan menjadi kaya. Banyak orang berbisik, dan mata mereka bersinar dengan keserakahan. Klan dan yang kin menghususkan diri dalam alkimia, jadi mereka tentu tahu betapa berharganya kolam cairan roh ini. Setelah melihatnya, mereka hampir tidak bisa bergerak. Mata mereka berbinar, dan mereka tidak sabar untuk mengambil seluruh kolam cairan roh itu. Kolam berisi cairan spiritual seperti itu, bisakah digunakan untuk menyiram tanaman ini? Seseorang menebak. Itu tidak mungkin. Nilai cairan spiritual ini jauh lebih tinggi daripada ramuan obat ini. Mereka tidak akan semewah itu. Semua orang mendecahkan lidah. Jika memang begitu, maka itu terlalu mubasir. Desir, desir. Pada saat ini, banyak sosok muncul. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya dan bergegas menuju cairan spiritual dengan kecepatan kilat. Orang-orang dari kekuatan besar tidak bergerak sama sekali. Mereka yang terbang keluar sebagian besar adalah pembudidaya nakal. Mereka sangat cepat, semuanya bergegas menuju ramuan roh, semuanya mengeluarkan wadah untuk mengambilnya. Mereka semua berada di alam energi sejati, jadi mereka tidak memiliki cincin spasial. Pada saat ini, mereka semua mengeluarkan beberapa batu giyok dan porselen, ingin mengumpulkan cairan roh. Ledakan. Tiba-tiba, hawa membunuh yang tak terbatas muncul di samping cairan spiritual, menyebabkan energi itu bergejolak. Beberapa kultifator yang bergegas maju langsung tersapu oleh energi itu. Dentang. Dentang. Cahaya warna-warni mengalir seperti senjata suci, memancarkan suara nyaring. Aura tak terbatas melonjak. Lebih dari selusin tubuh orang tiba-tiba melambat, seolah-olah mereka terkena seni pembekuan tubuh. Tubuh mereka yang tinggi jatuh langsung ke tanah, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Vitalitas mereka menghilang, dan mereka meninggal dengan kematian yang mengerikan. Ekspresi beberapa orang di belakang mereka berubah drastis, dan mereka semua mundur seolah-olah mereka sedang menghindari ular atau kalah jengking. Jika mereka selangkah lebih cepat, mereka akan mengikuti jejak yang sama. Dentang. Dentang. Di samping cairan spiritual, cahaya mengalir, dan suara-suara pembunuhan yang mengerikan bergema. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Beberapa kultifator di langit kesembilan energi sejati bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka kehilangan vitalitas mereka. Ini adalah tempat pemakaman orang-orang suci. Tempat ini penuh dengan segala macam bahaya. Sebaiknya semua orang tidak bertindak gegabuh. Seseorang memperingatkan, tetapi sudah terlambat. Mengembuskan. Mengembuskan. Namun pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan juga melonjak ke beberapa arah lain. Cahaya yang menghancurkan mengalir, dan banyak pembudidaya yang rakus tewas dengan kejam. Mereka tidak memperebutkan cairan spiritual, tetapi mengincar tanaman herbal. Itu rencana yang bagus, tetapi mereka tidak menyangka tempat ini begitu berbahaya. Suara nyaring itu terus bergema, seperti suara lembut senjata dewa. Semua kultifator mundur, kengerian dan ketakutan masih terpancar di mata mereka. Orang-orang dari golongan besar memandang mereka dengan jijik. Mereka melihat cairan spiritual dan ramuan spiritual. Meskipun mereka serakah, mereka tidak bertindak gegabuh. Ini adalah tempat pemakaman orang suci. Tempat ini penuh dengan bahaya. Tampaknya penuh godaan, tetapi bisa jadi merupakan jebakan yang fatal. Bahkan Yufay harus berhati-hati di sini. Ini bukanlah tempat yang bisa diambil dan dirampok begitu saja. Ki spiritual di sekitarnya begitu padat sehingga tidak bisa menyebar. Ramuan spiritual dan ramuan spiritual ada di mana-mana. Itu seperti surga, tetapi ada segala macam bahaya. Puluhan orang tewas dalam sekejap, termasuk banyak yang berada di langit kesembilan energi sejati. Mereka ingin cairan spiritual dan ramuan spiritual mencapai tingkat leluhur, tetapi mereka mati satu demi satu. Itu membuat orang merasa kedinginan. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Yufay dari golongan besar sangat berhati-hati. Dia tidak bertindak gegabuh. Dia hanya melihat segala sesuatu di depannya, matanya berkedip-kedip. Liu Chen, Wang Qiong, Evil Goodmong, dan beberapa monster lainnya juga terkejut. Kali ini, tanah pemakaman suci memang luar biasa. Menurut kitab-kitab kuno, tanah pemakaman suci adalah tanah kematian. Di sana ada berbagai macam lingkungan yang suram, dan ada banyak hantu di mana-mana. Bahaya mengintai di mana-mana. Namun, di sini, energi spiritual berlimpah, dan ramuan spiritual ada di mana-mana. Itu hanyalah negeri dongeng. Perbedaannya terlalu besar. Ya, entah itu pintu cahaya tujuh warna atau surga di hadapan kita, semuanya telah membalikkan catatan kuno. Mungkin kita akan mendapatkan panen yang tak terduga kali ini. Yufay dari vaksi besar berkata, ekspresinya berubah. Pada saat ini, semua orang semakin yakin bahwa pemakaman ini luar biasa. Pada saat yang sama, semua orang menolet dan menatap Zichen. Pada saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan Zichen dan berbagi token untuk mendapatkan harta karun itu. Zichen, mengapa kamu tidak mengeluarkan tokennya? Saat ini, apakah Anda masih akan menyembunyikan token tersebut? Jangan bilang kamu tidak punya tokennya. Beberapa dari mereka berbicara di udara dengan ekspresi tidak bersahabat. Salah satu dari mereka bahkan berjalan ke arah Zichen dengan langkah lebar. Apa yang sedang kau lakukan? Zichen menatap orang itu dengan dingin. Keluarkan tokennya. Orang itu masih dalam tahap awal Yufay, tetapi dia sangat agresif dan mengulurkan tangan kepada Zichen untuk meminta token tersebut. Bodoh. Jika tidak, kau akan mati. Tatapan mata Yufay dingin. Ia mengulurkan tangan dan hampir menusuk wajah Zichen. Tamparan, Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia menamparkan dan membuat orang itu terpental. Separuh giginya tanggal dan separuh wajahnya hampir hancur. Kau sedang mencari kematian, ucap Zichen dingin. Kau sedang mencari kematian. Banyak Yufay berteriak, cahaya dingin melintas di mata mereka saat mereka mendekati Zichen. Mereka semua adalah Yufay dari pasukan musuh dan mengetahui beberapa informasi rahasia. Begitu mereka memasuki tanah pemakaman suci, para Grandmaster akan bergerak dan membunuh Zichen. Selama waktu ini, mereka akan menahan Grandmaster lainnya. Mereka mengira bahwa para Grandmaster akan muncul kapan saja. Pada saat ini, mereka menjadi lebih berani dan tidak takut pada Zichen sama sekali. Apa yang kau lakukan? Apakah kau memberontak? Liu Mingyong melangkah maju. Aura puncak Yufay melonjak dan menghalangi di depan semua orang. Tatapan matanya yang dingin menyapu ke depan. Itu sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Zhang Haotian dan yang lainnya melangkah maju dan melindungi Zichen di tengah. Perlu disebutkan bahwa Evil Goodmong juga berdiri di samping Zichen. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan dan tidak bergerak. Jelas, mereka sangat takut satu sama lain. Jika terjadi pertempuran saat ini, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Banyak pembudidaya nakal tidak berani bernapas dan terus mundur. Mereka tidak ingin terlibat. Zichen, kau sudah mati. Yu Fei, yang setengah giginya copot, menutupi wajahnya. Matanya penuh dengan kebencian dan dia berbicara dengan cadel. Kenapa? Bukankah semua gigimu tanggal? Zichen meliriknya. Kamu mati. Mata Yukong dipenuhi dengan kebencian. Dia menatap tajam ke arah Zichen. Kemudian, dia dengan tulus membungkuk ke arah langit dan berkata, Paman, tolong bunuh bocah sombong ini yang tidak tahu seberapa tingginya surga. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat ke langit dan sangat waspada. Cahaya perak menyala di antara kedua alis Zichen. Dia siap mengeluarkan labu emas ungu dan melancarkan serangan kuat. Mereka sudah memasuki tanah pemakaman suci. Apakah para Grandmaster akan bergerak? Mereka tidak bisa menahan diri dan ingin membunuh Zichen di sini. Semua ekspresi pembudidaya nakal berubah. Mereka juga melihat ke arah kehampaan. Namun setelah menunggu cukup lama, tidak ada pergerakan di kehampaan. Tidak ada Grandmaster yang bergerak. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Zichen melirik Yufei, niat membunuh terpancar di matanya. Kepala Yufei dipenuhi keringat dingin. Ia merasakan firasat buruk dan berkata lagi pada kehampaan, Paman, tolong bunuh Zichen dan balas dendam pada keluar gali. Setelah dia selesai berbicara, kekosongan itu masih tidak merespons. Apa yang sedang terjadi? Apakah para Grandmaster tidak datang? Mereka tidak mungkin terhalang dari luar oleh gerbang cahaya pelangi, kan? Semua orang kebingungan. Mereka merasa ada yang tidak beres. Kehampaan itu sangat sunyi. Tidak ada seorang pun yang muncul sama sekali. Selama waktu ini, Yufei dari keluarga li berkata pada kehampaan dua kali, tetapi tetap tidak ada jawaban. Pada saat ini, pasukan lain tidak lagi tenang. Mereka semua mengirim pesan ke kehampaan. Pada saat yang sama, Wang Kiong dan yang lainnya juga mengirim pesan ke kehampaan. Mereka ingin melihat apakah Grandmaster mereka telah datang, tetapi tidak ada tanggapan. Sepertinya mereka benar-benar terhalang di luar. Tempat ini benar-benar aneh. Ada batasan kekuatan. Tidak seorang pun di bawah langit kelima esensi sejati dapat masuk. Sangat mungkin mereka diblokir oleh Grandmaster. Semua orang berbisik-bisik. Setelah sekian lama, para Grandmaster tidak muncul. Mereka mungkin tidak akan muncul. Banyak kultifator nakal merasa sangat beruntung. Tanpa Grandmaster, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan harta karun. Gigi Yufei sudah setengah patah. Dia bahkan mengancam akan membiarkan para Grandmaster membunuh Zichen. Dapat dikatakan bahwa dia telah benar-benar menyinggung para Grandmaster. Pada saat ini, dia berkeringat dingin. Ayah. Setelah memastikan bahwa para Grandmaster tidak akan muncul, Zichen menyerang. Dia sangat kuat. Dia mengirim Yufei terbang lagi, dan separuh giginya juga patah. Peng. Serangan Zichen sangat tajam dan menentukan, Yufei dipukul sampai pusing. Kedua kelompok itu saling berhadapan, tetapi Zichen menyerang dengan ganas. Yufei masih di tahap awal, dia bukan tandingan Zichen. Uh, darah berceceran. Setelah beberapa kali bertukar pukulan, Yufei dipukuli hingga setengah mati. Zichen, beraninya kau membunuhnya? Tanya Yufei dingin. Kenapa aku tidak mau? Jawab Zichen. Beraninya kau memprovokasiku. Apakah kau benar-benar mengira aku tidak punya sifat pemarah? Zichen meraung. Cahaya kemasan memancar di sekujur tubuhnya. Dengan bunyi, buf, dia menyerang Yufei. 369. Hati Zichen dipenuhi dengan kebencian. Dia sebenarnya punya ide untuk memusnahkan semua musuhnya di udara. Begitu dia menggunakan kartu trufnya, dia akan menjadi tidak takut. Tetapi apakah dia benar-benar tidak takut? Dia hanya memikirkannya. Tempat ini begitu besar sehingga dia tidak bisa menggunakan kartu trufnya sama sekali. Begitu tempat ini meledak, semua orang, termasuk dirinya sendiri, mungkin akan mati. Ada 70 hingga 80 musuh di udara, dan banyak dari mereka berada di puncak tahap akhir. Zichen akhirnya menekan ide yang tidak realistis itu di dalam hatinya. Setelah menghancurkan keluarga Li, Zichen menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Mayat berdarah itu diletakkan di depan mereka, terpotong dua oleh sebilah pisau tajam. Itu adalah Zephyr, dan dipotong dua begitu saja. Banyak orang ketakutan. Musuh-musuh di udara memiliki ekspresi yang buruk, tetapi mereka tidak menyerang. Meskipun Zichen berada di alam energi sejati, kekuatan tempurnya jauh melampaui tahap awal Zephyr. Dia memiliki modal untuk menjadi kuat. Selain itu, apa yang sebenarnya mereka takutkan adalah kartu truf Zichen. Begitu naga petir muncul, siapakah yang dapat melawannya? Suasana seketika menjadi sunyi. Tanpa adanya Master Sekte, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun terhadap Zichen sekarang. Setelah memotong Zephyr, Zichen mengabaikan yang lain dan merasakan perubahan pada token tersebut. Setelah masuk, ada jalan berkelok-kelok di dalamnya, memancarkan cahaya kemasan, membimbingnya maju. Di jalan ini, tidak ada tanda-tanda kolam cairan roh. Jelas, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Selain itu, tidak ada tanda-tanda jalan menuju tempat ramuan roh lainnya berada. Zichen merasa sangat disayangkan. Ada banyak ramuan spiritual di sini, dan cairan spiritual itu sangat berharga, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Ayo pergi. Akhirnya dia mendesah. Tentu saja, dia tidak bisa membagikan token itu. Zichen melangkah maju. Para Master Sekte diblokir di luar dan tidak mengikutinya. Zichen memiliki kartu truf yang hampir sebanding dengan puncak Zephyr, dan mereka merasa lega. Kenapa kita harus pergi? Kita ingin mengambil kolam cairan roh itu. Kami ingin mengambil ramuan-ramuan roh itu. Mengapa kami harus maju? Kami tidak akan maju. Beberapa orang merasa sangat tidak puas. Bukan sifat mereka untuk menyerahkan barang-barang berharga seperti itu. Jika kau tidak takut mati, silakan saja. Nada bicara Zichen terdengar acuh-ta'acuh, dan dia melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Begitu Zichen pergi, Wang Kiong dan yang lainnya mengikuti di belakang, mengabaikan ramuan roh. Beberapa orang tidak mau menyerah. Mereka melepaskan energi mereka, mengubahnya menjadi telapak tangan yang mencengkeram tanaman obat. Namun, itu tidak berguna. Semua serangan energi itu hancur. Beberapa dari mereka menyerang lewat udara, tetapi itu juga tidak berguna. Senjata roh mereka bahkan hancur. Setelah itu, semua orang tidak punya pilihan selain mengikuti Zichen. Apakah itu ramuan spiritual berusia 8.000 tahun? Semua orang mengikuti Zichen masuk, mata mereka terbuka lebar. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak ramuan, terutama tangke ramuan berusia 8.000 tahun itu, yang membuat banyak orang tergerak. Namun, tanpa rute yang akurat, mereka akan mati jika melangkah maju. Semua orang tidak punya pilihan selain mundur. Cairan roh, kumpulan cairan roh lainnya. Di kejauhan, gelombang hijau giok beriak dan cahaya berpendar berkelap-kelip. Sebuah kolam cairan spiritual muncul, yang bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Itu memengaruhi pikiran semua orang. Ledakan. Banyak orang yang mengambil tindakan, meledakan jejak telapak tangan energi satu demi satu, meraih ke arah depan. Namun, itu tidak berguna, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Di antara mereka, bahkan sosok seperti Liu Mingyong pun ikut mengambil tindakan, tetapi mereka tetap saja tidak mendapatkan apa-apa. Semua orang mengikuti jejak Zichen. Selama periode ini, mereka melihat banyak obat mujarab, buah mujarab, dan bunga eksotis. Jumlahnya tak terhitung banyaknya. Tempat ini hanyalah sebuah gudang harta karun. Ramuan roh berusia ribuan tahun dapat ditemukan di mana-mana. Sayangnya, tempat ini juga merupakan gudang harta karun yang berbahaya. Dari awal hingga akhir, semua orang hanyalah orang yang lewat. Mereka tidak memetik satupun ramuan roh atau memperoleh setetes pun cairan roh. Tempat ini penuh dengan bunga dan tanaman eksotis, tetapi tidak ada jejak manusia yang tinggal di sini. Mungkinkah ini alami? Seseorang menduga, tetapi begitu berbicara, ia merasa itu tidak dapat dipercaya. Ada begitu banyak ramuan di sini. Jika itu alami, maka jumlahnya terlalu banyak. Ki spiritual langit dan bumi di sini sangat kaya. Tidak mengherankan jika tempat ini dapat menumbuhkan obat-obatan spiritual ini. Kemudian, semua orang melihat ramuan obat yang bersinar. Tingginya kurang dari tiga kaki, dan cabang, daun, dan akarnya semuanya bersinar. Sungguh menakjubkan. Ini. Mata semua orang membelalak, terutama keluarga Kin. Ekspresi mereka bahkan lebih bergejolak. Ya ampun, obat kuno berusia 10 ribu tahun. Keluarga Kin berseru, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Ini adalah obat roh yang aneh. Seluruh tubuhnya bersinar, dan usia obatnya lebih dari 10 ribu tahun. Itu adalah obat kuno. Apa? Ini obat kuno berusia 10 ribu tahun. Ya ampun, ada obat kuno berusia 10 ribu tahun di sini. Ini luar biasa. Sangat sulit bagi ramuan untuk tumbuh menjadi ramuan kuno. Itu bukan hanya periode 10 ribu tahun yang sederhana. Selama periode ini, ramuan itu akan secara otomatis layu karena pertumbuhannya. Ramuan itu tidak akan terus tumbuh. Mata semua orang merah, terutama keluarga Kin. Mata mereka selebar lonceng tembaga, dan napas mereka menjadi cepat. Ini adalah obat kuno, obat tambahan untuk membuat pil penghindar kesengsaraan. Keluarga Kin sangat gembira, dan mata mereka berbinar. Pil penghindar kesengsaraan adalah pil yang menentang surga. Kualitasnya sangat tinggi, dan diciptakan oleh surga dan bumi. Pil ini memiliki efek yang menentang surga. Pil ini dapat memungkinkan seorang kultifator di puncak alam Zephir untuk menerobos ke alam master tanpa melalui kesengsaraan petir surgawi. Kesengsaraan petir surgawi merupakan kesengsaraan besar bagi para kultifator. Hal itu menunjukkan bahwa langit dan bumi tidak menyetujuinya, dan mengirimkan hukuman petir. Sejak zaman dahulu, banyak kultifator hebat telah dihancurkan oleh kesengsaraan petir surgawi. Dapat dikatakan bahwa ekspresi seseorang akan berubah saat mendengar kata kesusahan. Namun, kemunculan pil penghindar kesengsaraan telah menciptakan keajaiban. Pil ini memungkinkan para kultifator untuk menerobos dengan lancar tanpa harus melalui kesengsaraan petir surgawi. Ini merupakan berkah bagi banyak petani. Pil penghindar kesengsaraan diciptakan oleh langit dan bumi, dan memiliki efek yang menentang surga. Namun, pil ini juga sangat sulit untuk disempurnakan. Dalam sejarah kota dan yang, pil ini hanya muncul sekali selama periode kekacauan. Pada saat itu, ada musuh besar yang menyerang, dan kota dan yang dalam bahaya. Pada saat kritis ini, langit berubah warna, dan awan bergerak. Sebuah kuali berisi pil berharga pun diproduksi. Itu adalah pil penghindar kesengsaraan. Puncak alam Zephir mengambil pil ini dan menerobos ke alam master, memungkinkan kota dan yang terhindar dari bencana besar. Namun, itu adalah masalah ribuan tahun. Dalam ribuan tahun ini, keluarga Kin semuanya ingin membuat kuali pil penghindar kesengsaraan lainnya. Mereka telah bekerja keras, tetapi karena sumber daya yang terbatas di area ini, mereka tidak berhasil. Ketika beberapa orang mendengar tentang asal-usul pil penghindar kesengsaraan, mereka terkejut. Jika ada lusinan pil ini, bukankah mungkin untuk menciptakan lusinan kultifator alam master? Kemudian, mereka dapat sepenuhnya menyapu area ini dan menjadi penguasa yang layak. Namun, setelah dipikir-pikir, hal itu dapat dimengerti. Bagaimana mungkin ada puluhan pil berharga seperti itu? Orang harus tahu bahwa obat kuno berusia 10 ribu tahun itu hanyalah obat pelengkap. Pil penghindar kesengsaraan, Tetua Mo tiba-tiba terkejut dan berkata, Tetua Mo tahu tentang pil penentang surga ini. Zichen sangat terkejut. Tentu saja aku tahu, ini awalnya adalah produk Sekte Wuji, dan ini juga merupakan hal yang paling penting. Tetua Mo berkata, ketika pil penghindar kesengsaraan muncul, itu menyebabkan keributan dan menarik perhatian banyak kekuatan. Itu hampir menyebabkan kerusuhan. Untungnya, Sekte Wuji cukup kuat untuk menekan semua pemberontakan. Meskipun pil ini sangat kuat dan diciptakan oleh langit dan bumi, pil ini hanya digunakan oleh beberapa murid Sekte luar yang tidak memiliki potensi tinggi. Murid inti sejati harus melalui kesengsaraan petir surgawi. Zichen mengangguk. Dia sering mengalami kesengsaraan petir surgawi dan tahu manfaat di sambar petir. Begitu seseorang berhasil menahannya, akan ada transformasi. Namun, setelah meminum pil, tanpa baptisan kesengsaraan petir surgawi, seseorang secara alami akan kehilangan transformasi ini, dan kekuatannya tidak akan sekuat saat seseorang mengalami kesengsaraan petir surgawi. Sekali minum pil ini, hampir mustahil untuk menerobos lagi. Oleh karena itu, pada waktu itu, pil ini digunakan untuk melatih mereka yang tidak memiliki potensi tinggi tetapi telah menggunakannya sepenuhnya. Begitu pertempuran pecah, orang-orang ini pasti akan berada di garis depan, kata Penatu Amo. Zichen tidak dapat membayangkan betapa makmurnya Sekte Wu Ji saat itu. Namun, setelah mendengar kata-kata tetua Mo, menggunakan pil penghindar kesengsaraan untuk melatih murid-murid yang tidak memiliki potensi tinggi sama saja dengan melatih mereka sebagai umpan meriam. Pengeluaran yang begitu besar membuatnya mendecahkan lidah. Jika dia memberitahu orang lain, dia mungkin akan dimarahi karena boros. Zichen, apakah ada cara untuk mengambil obat kuno itu? Itu terlalu penting, kata anggota keluarga Qin. Mereka sangat tulus dan mata mereka penuh harapan. Zichen menggelengkan kepalanya dengan wajah kecewa. Tidak mungkin. Itu tempat yang mati. Tidak ada cara untuk sampai ke sana. Huh. Anggota keluarga Qin menghela nafas. Kekecewaan mereka menyebar. Kemudian, mereka tidak mau menyerah. Mereka semua menyerang dengan tangan energi besar satu demi satu, tetapi semuanya sia-sia. Mereka akan langsung musnah. Ayo pergi. Mungkin ada hal yang lebih baik di kedalaman sana. Zichen menghibur mereka. Tak berdaya, semua orang hanya bisa menyelami lebih dalam. Namun, segera setelah itu, mereka berhenti lagi karena mereka melihat obat kuno lainnya. Ini adalah obat kuno berbentuk manusia. Ukurannya sebesar telapak tangan dan tampak seperti peri kecil. Warnanya cemerlang dan cemerlang. Cahaya warna-warni berputar-putar, indah dan menyilaukan. Tampak seperti peri kecil sedang menari. Sangat mistis. Ini adalah obat kuno yang berusia lebih dari 30 ribu tahun. Seorang anggota keluarga Qin berbicara di udara, mengejutkan semua orang. Obat kuno berusia 30 ribu tahun itu sepenuhnya dapat digunakan sebagai salah satu bahan utama pil penghindar kesengsaraan. Semua orang menoleh dan menatap Zichen. Zichen mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak berdaya. Ah, aku tidak tahan lagi. Tempat terkutuk macam apa ini? Ada begitu banyak obat-obatan berharga, tetapi mengapa ada bahaya di mana-mana? Seorang anggota keluarga Qin berteriak di udara. Dia sangat tidak rela. Pada saat ini, bukan hanya dia, tetapi yang lainnya juga sangat tertekan. Ada obat-obatan berharga dan cairan spiritual di mana-mana di tempat yang begitu berharga, tetapi mereka tidak dapat memperolehnya. Seperti pengemis yang melihat gunung emas dan perak, tetapi tidak dapat mendekatinya. Mereka begitu marah hingga menjadi gila. Anggota keluarga Qin hampir menjadi gila. Di mata orang lain, benda-benda ini mungkin hanya obat-obatan berharga yang dapat meningkatkan ranah seseorang. Namun, di mata mereka, ini adalah pil penghindar kesengsaraan. Jika mereka bisa mendapatkan obat-obatan berharga di sini, itu akan cukup untuk memurnikan satu kuali pil penghindar kesengsaraan. Itu akan cukup untuk membangkitkan kekuatan besar. Ledakan. Aura yang bergejolak muncul. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lagi. Sambil memegang senjata roh, dia bergegas maju. Ini adalah Yukong dari keluarga Qin. Dia memiliki kekuatan seorang kultifator tingkat menengah. Dia sangat enggan dan bergegas menuju obat kuno. Ki Yang. Namun, sebelum dia bisa mendekat, sekeliling obat kuno itu berkedip. Suara berdenting terdengar, dan garis-garis cahaya berwarna muncul. Garis-garis itu seperti senjata ilahi yang luar biasa saat menelan segalanya. Tidak bagus, Qin Ren kembali. Teriak anggota keluarga Qin, tetapi sudah jelas terlambat. Cahaya warna-warni mengalir dan langsung menenggelamkan Qin Ren. Hanya suara dentingan yang terdengar. Niat membunuh yang luar biasa melonjak, dan akhirnya, teriakan menyedihkan Qin Ren terdengar. Ketika cahaya warna-warni itu menghilang, yang ada hanyalah kabut berdarah di dunia. Kultifator Yukong tingkat menengah yang kuat, Qin Ren, bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Semua orang terkejut. Tempat ini memang dipenuhi dengan niat membunuh. Tempat terkutuk ini, semua orang mengumpat. Mereka awalnya mengira ini adalah tanah harta karun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ini adalah tanah kematian. Meskipun ada banyak harta, mereka hanya bisa melihat dan tidak bisa menyentuhnya. Ini bahkan lebih menyebalkan daripada tidak memiliki apapun. Hah! Tiba-tiba, Zichen berseru. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, ada ramuan berusia 8.000 tahun yang memancarkan cahaya cemerlang. 370. Zichen melangkah maju dan mengambil ramuan roh itu di bawah tatapan terkejut orang banyak. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ramuan spiritual di tangan Zichen, semua orang tercengang. Ini terlalu mudah. Zichen merasa tidak percaya bahwa ramuan roh berusia 8.000 tahun ada di tangannya. Semuanya seperti mimpi. Dia telah melihat begitu banyak tanaman herbal yang berharga sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Tanaman herbal di depannya ini begitu mudah ditemukan. Energi spiritual yang kuat mengalir deras, membuat orang merasa nyaman. Zichen tahu bahwa ini bukanlah ilusi. Yang lainnya juga tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan tidak mungkin mendapatkan ramuan roh di sini. Hanya mata keluarga Qin yang terbuka lebar seolah-olah mereka telah melihat harapan. Kemudian, mereka mengelilinginya. Zichen, bisakah kau berikan ramuan roh ini pada kami? Kami dapat memberi Anda harga yang memuaskan. Orang-orang dari keluarga Qin maju dan bernegosiasi dengan Zichen. Mereka sangat membutuhkan ramuan spiritual, yang secara tidak langsung berarti bahwa mereka ingin menggunakannya untuk memurnikan pil penghindar kesengsaraan. Apa? Keluarga Qin benar-benar akan memurnikan pil penghindar kesengsaraan? Terjadi keributan di antara kerumunan. Orang-orang klan Yu terkejut. Pengaruh pil penghindar kesengsaraan terlalu besar. Pil itu dapat menciptakan master leluhur dalam jumlah tak terbatas. Pada saat itu, pil itu pasti akan menimbulkan sensasi. Jalan ini masih panjang. Mungkin akan ada keuntungan lain. Mari kita bicarakan ini sambil berjalan. Zichen tersenyum. Dia berada di langit kesembilan dari esensi sejati. Ketika dia ingin menerobos ke ranah klan Yu, dia membutuhkan banyak energi roh. Dia juga membutuhkan ramuan roh, jadi dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Keberuntungan semua orang tampaknya telah datang. Selanjutnya, Zichen menemukan beberapa ramuan spiritual lagi. Semuanya berada dalam kisaran aman, jadi dia memetiknya satu per satu. Semuanya adalah ramuan roh yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Ini sungguh keberuntungan. Setelah mendapatkan beberapa ramuan spiritual berturut-turut, mata banyak orang memerah. Terutama orang-orang dari klan Yu, mereka merasa sangat tidak nyaman. Mata mereka berbinar, dan mereka saling berkomunikasi. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Kemudian, mereka melihat ke arah Zichen. Selama ekspresi Zichen berubah, seseorang akan segera maju dan memetik tanaman obat. Dua kali berturut-turut, ramuan rohnya diambil. Berengsek. Betapa tidak tahu malunya. Ini perampokan di siang bolong. Sungguh tak tahu malu. Orang-orang dari klan Kin mengumpat dengan marah, mata mereka menyemburkan api. Zichen telah memberi mereka dua batang obat mujarab, yang membuat mereka merasa sangat bersyukur. Ekspresi Zhang Haotian dan yang lainnya juga dingin sekali. Kekuatan-kekuatan besar ini jelas tidak tahu malu. Mereka berani merampok dengan cara yang begitu terbuka. Itu milik siapapun yang menemukannya. Bagaimana bisa kau bilang itu dirampas? Musuh mencibir. Itu obat kuno. Tiba-tiba, Zichen berteriak kaget. Obat kuno lain muncul di depannya. Obat kuno ini hanya seukuran telapak tangan, tetapi bersinar terang, memancarkan energi spiritual yang luar biasa. Zichen tampaknya menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya. Ia segera menutup mulutnya dan melihat sekeliling, takut akan terungkapnya kekurangannya. Haha, obat kuno berusia 10 ribu tahun. Keberuntunganku memang tidak buruk. Itu obat kuno. Aku yang menemukannya, jadi jangan repot-repot berdebat denganku. Pada saat ini, musuh tertawa terbahak-bahak. Sosoknya melesat saat ia menyerang Guyao. Ekspresi wajah Zichen sudah lama diperhatikan oleh yang lain, namun dia masih berusaha menyembunyikannya. Keduanya dipenuhi dengan rasa jijik, dan sekarang sangat tegas saat mereka langsung menuju tanaman obat kuno itu. DENTANG! DENTANG! Namun sebelum mereka bisa mendekat, cahaya warna-warni itu mulai beredar. Suara berdenting terdengar, dan niat membunuh yang tak tertandingi muncul. Seolah-olah senjata suci sedang berputar, memotong segalanya. AH! TIDAK! Yukong berteriak kaget, matanya dipenuhi ketakutan. Dia mengerahkan kekuatannya secara maksimal dan mengendalikan senjata rohnya untuk menghalangi niat membunuh dari cahaya warna-warni itu. RETAKAN! Namun, itu tidak banyak gunanya. Cahaya itu sangat tajam, seperti senjata dewa. Itu menghancurkan senjata roh dalam satu serangan, dan serangan kedua memotong tubuh Yukong. UTIH! UTIH! Ketika cahaya itu menghilang, kedua Yukong itu roboh dalam genangan darah, mati. Kau, musuh menatap Zichen, matanya memancarkan niat membunuh. Bagaimana denganku? Kau yang menemukannya lebih dulu, jadi beruntunglah kau bisa mendapatkannya. Zichen mencibir, mulutnya penuh ejekan. Terdengar suara tertahan di mana-mana. Jelas bahwa Zichen sengaja mencoba menyakiti mereka. Dia sengaja membuat ekspresi untuk membuat musuh percaya bahwa obat kuno itu bisa diambil, dan kemudian mereka akan mati dengan sukarela. Hanya dengan ekspresi saja dia sudah membunuh dua Yukong. Zichen ini benar-benar kejam. Banyak orang memandang Zichen dengan ketakutan. Ini adalah makam suci, dan hanya Zichen yang tahu jalan yang benar. Terlalu mudah baginya untuk membunuh seseorang. Mata musuh Yukong bersinar dingin, tetapi pada akhirnya dia menahannya dan tidak bertindak apa-apa. Pantas saja mereka begitu. Melihat mayat-mayat di depan mereka, anggota keluarga Kin diam-diam merasa senang. Eh, Zichen kembali terkejut saat melihat ke depan. Ada obat kuno lain yang bersinar. Matanya berkedip, lalu dia cepat-cepat menariknya kembali, seperti sebelumnya. Masih berpura-pura. Berapa banyak orang yang ingin dia bunuh? Orang terkutuk ini, bukankah membunuh dua orang sudah cukup? Dia mencoba membunuh lebih banyak orang. Hatinya memang jahat, tapi sayang, tidak ada seorang pun yang akan tertipu oleh tipu daya semacam ini. Semua orang mengumpat dalam hati. Setelah terjerumus sekali, tak seorang pun akan terjerumus untuk kedua kalinya. Huh, tak seorang pun maju. Zichen menghela nafas, wajahnya penuh kekecewaan. Yukong yang lain mencibir, mengira hanya orang bodoh yang akan tertipu. Namun, di saat berikutnya, mereka tidak bisa tertawa lagi karena Zichen berjalan menuju obat kuno itu. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Bahkan ketika Zichen dekat dengan obat kuno, tidak terjadi apa-apa. Tidak bagus. Ekspresi musuh Yukong berubah. Menyadari ada yang tidak beres, dia ingin merebutnya. Pada saat ini, obat kuno berusia 10 ribu tahun itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Obat itu telah diambil oleh Zichen dan disegel dalam kotak giok. Ini. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Dia benar-benar mengambil obat kuno itu. Musuh Yukong sangat marah hingga ingin muntah darah. Obat kuno malah diambil begitu saja. Orang-orang keluarga Qin muncul dengan ekspresi bersemangat, menyatakan bahwa mereka ingin menukarnya dengan Zichen. Zichen tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan menyimpan kotak giok itu. Ini adalah hal yang baik, dan tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak. Dia tidak bisa begitu saja menyerahkannya. Perjalanan ini panjang dan mereka melewati banyak obat-obatan yang berharga. Meskipun mereka sangat menantikannya, mereka tidak dapat memperolehnya. Sepanjang perjalanan, mereka bahkan menemukan obat kuno yang berusia lebih dari 50 ribu tahun. Sayangnya, energi spiritual obat kuno ini menghilang. Itu setara dengan obat kuno, tetapi tidak akan lama sebelum menghilang. Namun, bagi keluarga Qin, ini juga merupakan obat yang berharga. Namun, ada bahaya di sekitar, dan tidak seorang pun dapat maju. Eh, obat kuno. Zichen terkejut sekali lagi. Tatapannya tajam saat dia melihat obat kuno di depannya. Banyak orang memutar mata mereka ketika mendengar ini. Berapa banyak orang yang akan dibunuhnya? Musuh Yukong tidak memiliki emosi karena setiap kali Zichen menemukan obat mujarab, dia akan berteriak kaget. Mereka juga tidak bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Panen Zichen adalah yang terbesar. Dia memperoleh banyak obat-obatan spiritual, termasuk dua obat kuno. Dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk menerobos ke alam Yukong di masa depan. Dia sangat bersemangat. Yang lain melihat dengan rasa iri, tetapi mereka tidak dapat memperolehnya. Ini dapat dianggap sebagai keuntungan Zichen karena mendapatkan kenang-kenangan. Eh, obat roh. Zichen terkejut sekali lagi. Ketika musuh mendengar ini, mereka ingin muntah darah. Tidak jauh dari sana, ada mayat yang baru saja ditipu sampai mati oleh Zichen. Musuh sangat tidak mau, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Zichen. Kematian Yukong juga sia-sia. Selama ini, keluarga Qin terus-menerus bergumam, merasa sangat kesakitan. Mereka telah menghitung dengan akurat bahwa jika mereka mengambil semua obat-obatan berharga di sini, maka jumlah pil penghindar kesengsaraan yang dimurnikan akan menjadi jumlah yang mengerikan. Itu pasti akan cukup untuk menumbuhkan kekuatan super yang dapat menyapu bersih tiga sekte besar di tujuh kota. Hah. Zichen terkejut lagi. Dalam teriakan kaget Zichen, empat ahli Yukong telah ditipu hingga mati. Ini adalah Yukong, bukan batas energi sejati. Mereka sangat marah hingga ingin muntah darah, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Zichen. Banyak kultifator nakal tidak berani maju. Zichen adalah Raja Iblis. Dia membunuh tanpa berkedip. Ketika dia menipu orang, dia masih tersenyum. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka dan tidak menginginkan apapun selain menjauh darinya. Mereka masih belum sampai di tempat pemakaman yang sebenarnya. Semua orang berdoa agar mereka segera sampai sehingga Zichen bisa mendapatkan lebih sedikit obat mujarab. Hasil panen Zichen sangat melimpah. Selama waktu ini, ia bermaksud untuk berbagi beberapa ramuan dengan orang lain. Kita sudah berhasil menembus level ini, jadi kita tidak membutuhkannya untuk saat ini. Sebaiknya kamu simpan saja ini. Zhang Haotian dan yang lainnya menolak. Mereka tahu bahwa Zichen membutuhkan banyak energi untuk menerobos level ini. Bahkan Qin Xing dan Qin He menolak, hal ini membuat keluarga Qin sangat marah. Di keluarga Qin, ada seorang ahli alkimia yang terobsesi dengan alkimia. Dia terus-menerus mengganggu Zichen, ingin membeli obat-obatan kuno, tetapi selalu ditolak. Jalan ini penuh dengan tikungan dan belokan, dan bukan jalan lurus. Selama waktu ini, beberapa orang dengan ceroboh mengambil langkah yang salah dan terbunuh oleh cahaya warna-warni itu. Bahkan Yukong telah kehilangan satu orang. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka akhirnya keluar dari tempat ini. Semua orang menghela nafas lega. Keberuntungan Zichen akhirnya berakhir. Itu kastil kuno. Sebuah kastil kuno muncul di hadapan mereka. Kastil itu tampak seperti benteng baja. Kastil itu sangat tinggi dan hitam seperti tinta, mengjulang tinggi ke awan. Kastil gelap muncul di ujung jalan setapak. Warnanya misterius, menarik perhatian semua orang. Apakah ini tempat pemakaman orang-orang suci? Tempat pemakaman orang-orang suci. Apakah ini kastil kuno? Semua orang terkejut. Tempat ini telah dibuka beberapa kali, tetapi setiap kali muncul, tempatnya berada di jalur yang sama. Mereka belum pernah melihat kastil kuno ini. Terlebih lagi, kastil kuno ini terlalu besar. Mereka tidak dapat melihat ujungnya. Aku tidak tahu. Aku belum pernah ke tempat ini. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Tetua mau menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Seluruh kastil kuno memancarkan aura agung yang membuat orang gemetar. Seolah-olah ada binatang buas yang tak tertandingi yang bersembunyi di dalamnya. Saat mereka semakin dekat, cahaya kemasan di token itu juga menjadi semakin rumit. Ini adalah tempat yang benar-benar berbahaya. Di luar cahaya kemasan, itu adalah tanah kematian. Siapapun yang melangkah masuk akan berada dalam bahaya. Biarkan aku melihat seberapa besar kastil kuno ini. Yukong melayang ke udara. Berdengung. Kehampaan bergetar dan cahaya warna-warni mengalir. Seolah-olah bila pedang yang tak tertandingi menebas. Yukong tewas seketika. Ini adalah zona larangan terbang. Ekspresi semua orang berubah. Yukong tidak bisa terbang. Begitu dia terbang ke langit, dia akan terbunuh. Yukong terbunuh dalam sekejap sebelum dia sempat berteriak. Kastil kuno itu sangat besar, mengjulang tinggi ke awan. Semua orang tidak dapat melihat penampakannya secara utuh. Mereka hanya dapat melihat puncak gunung es, tetapi itu seperti kiamat dunia. Setelah beberapa jam, semua orang akhirnya tiba di depan kastil kuno. Kastil kuno yang tinggi itu membuat semua orang tidak peduli. Itu seperti kiamat. Dinding-dinding gelapnya tidak berujung. Berdengung. Pada saat ini, cahaya merah muncul dari tubuh Zichen dan bergegas menuju gerbang kastil kuno yang mengjulang tinggi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.